Sang komentator angkat suara sibuk merabah-rabah insiden yang terjadi di lapangan. Akhirnya Tokuchi siuman dan dia langsung menghampiri sang manajer untuk meminta agar dirinya dipindahkan ke gundukan. Dengan alasan, musuh sengaja melakukan hal itu untuk membuatnya cedera. Di sisi lain, Hayashi tengah digotong oleh masyarakat menggunakan keranda untuk kemudian dibawa ke pihak yang berwajib, agar dirinya segera mendapat pertolongan pertama. Para penonton bersimpati melihatnya dan turut berduka cita atas musibah yang menimpa dirinya. Akan tetapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah meninggalkan lapangan dan memasuki ruangan yang sepi, luput dari sorot mata manusia ataupun kamera, Hayashi yang kelihatannya cedera begitu parah ternyata hanya prank belaka. Dan ternyata mereka memang sudah merencanakan hal itu, tapi bukan untuk membuatnya cedera. Walaupun terjadi, itu lebih bagus. Akan tetapi, tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menggiring Tokuchi ke rencana kedua yang tak kalah kejamnya. Di tengah lapangan, salah satu perwakilan dari tim Lumar senampak menghampiri Tokuchi. Ia menunduk, terlihat santun, lengkap dengan wajah yang dibuat setulus mungkin dan meminta maaf atas kejadian tadi. Lalu setelah itu, dia menepuk bokong Tokuchi, biar akrab. Sang manajer mendekat dan berteriak ke arah muka sang wasit, meminta izin untuk pergantian posisi pemain. Akhirnya, Tokuchi pun kembali masuk ke lapangan, diiringi sorak-sorai tepuk tangan dari para pendukung setia. Si Pak Tua juga ikut senang melihatnya dan sedikit lega, karena digundukan adalah tempat yang paling aman dan tak perlu khawatir cedera. Sang pemilik klub sebagai pendukung Lumar terkekeh mendengarnya, justru gundukan adalah tempat yang paling berbahaya, ujar sang pemilik klub. Dia pun menjelaskan bahwa, tadi Hayashi memang mengincar kaki Tokuchi, tapi itu bukan untuk mencederainya. Akan tetapi, itu hanyalah umpan agar Tokuchi kembali ditempatkan digundukan. Tak sampai di situ, sang pemilik klub juga membeberkan bahwa dalang dibalik semua ini dan identitas dari si pria misterius adalah si Roka. Mereka sebelumnya pernah bertemu dan sempat bertukar pikiran di warung remang-remang untuk membicarakan rencana ini. Dengan dijanjikan, kalau berhasil menghancurkan Tokuchi, maka akan dibayar 50 juta yen. Pertandingan kembali dilanjutkan. Yang menjadi pemukulnya kali ini adalah Kawabata. Tak pikir panjang, Tokuchi langsung mengambil ancang-ancang dan lemparan pertama pun dilesatkan. Si pemukul tak bergeming sama sekali dan akhirnya sang wasit menyatakan strike. Tapi sesuatu yang menghebohkan terjadi. Tiba-tiba Kawabata menahan Hideguchi saat hendak mengoper bolanya dan meminta agar dirinya bisa melihat dan memegang bola untuk mengeceknya. Dengan alasan, karena tadi goyangan bolanya terlihat aneh. Hideguchi yang tidak mengerti maksud dari perkataannya itu, akhirnya mau tidak mau memberikan bolanya. Kawabata mengacungkan bolanya tinggi-tinggi sambil berteriak-teriak di hadapan 80 ribu sorot mata yang ada di stadion. Para penonton akhirnya gempar. Sang komentator juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sang pemilik klub angkat suara. Inilah jebakannya, agar Tokuchi diduga melakukan kecurangan. Tentu saja, hal ini akan ditinjau lebih lanjut oleh federasi untuk membuat keputusan yang tepat. Dan Tokuchi pasti tidak akan bisa bermain untuk sementara waktu. Dengan kata lain, hutang kita akan lenyap bagaikan sihir. Si patua membantah. Tapi tidak ada bukti yang jelas kalau Tokuchi melakukan hal itu. Sang pemilik klub pun menjelaskan bahwa Tokuchi membawa amplas di kantongnya. Sontak, si patua terkejutnya bukan main. Di sisi lain, Kawabata nampak masih berkuar-kuar. Dan dia menunjukkan bahwa jelas-jelas kalau bola ini telah di amplas. Tokuchi tidak mengerti maksud dari ucapannya itu. Kawabata pun berkata, jangan sok polos. Si Tokuchi brengsek ini pasti membawa amplas atau apapun itu. Lalu dia merenyeh ke sang wasit. Meminta sepotong keadilan, agar sekiranya segera memeriksa tubuh Tokuchi. Tokuchi hanya terdiam. Dengan raut wajahnya yang masih datar. Tidak menunjukkan rasa takut, cemas, galau, gemetar atau apapun itu. Dia kelihatannya masih kalem. Sedangkan, 40 ribu pendukung Blumars bersorak mencemohnya. Bahkan, sebagian ada yang menyerang tiktoknya. Para pemain Blumars pun ikut mengolok-ngolok. Bahkan, menyebutnya sebagai bajingan, biadab, sampah masyarakat, dan lain sebagainya. Si Roka terkekeh melihatnya. Sejenak, Tokuchi termenung. Ia tidak menutup mata ataupun menutup telinga. Malah sebaliknya, dia tengah berdamai dengan hati, pikiran, dan semua panca inderanya. Lalu, angkat suara. Aku tidak keberatan sama sekali, tapi ada satu syarat. Periksa semua pemain yang menyentuh bolanya. Sebagai pitcher, aku dituduh hanya karena ada tanda koresan pada bola. Aku tidak terima. Bagiku, itu terlalu cepat mengambil keputusan. Dalam kasus ini ada 4 orang yang telah menyentuh bolanya. Pertama, sang wasit. Kedua, ide guci. Ketiga, aku. Dan keempat, kauwabata. Kita berempat ada kemungkinan untuk mengamplas bolanya. Jadi, jika kita semua diperiksa, maka aku bersedia. Si Patua tertegun dengan ide jeniusnya itu. Karena dia juga menduga kalau bukan hanya Tokuchi yang membawa amplasnya. Kauwabata juga pasti membawanya untuk membuat goresan pertama. Dan dia pasti keberatan untuk diperiksa. Tapi tiba-tiba, kauwabata menyetujuinya. Si Patua bingungnya bukan main. Mengapa dia setuju? Bukankah dia juga akan kena imbasnya? Sang pemilik klub terkekeh. Dia tidak membawa secuil pun amplasnya. Si pria berkaca mata hitam mendekat, menyodorkan laptop dan memutar video rekamannya. Yang dimana, saat kauwabata berkuar-kuar, mengacungkan bolanya, Miyagi datang pura-pura kepo dan langsung mengambil amplasnya. Dengan kata lain, kauwabata tidak membawa secuil pun dan hanya Tokuchi lah yang menyimpan amplasnya. Sang pemilik klub terpingkal-pingkal. Bahagiannya bukan main. Pemeriksaan pun dilakukan. Tidak ada bagian tubuh Tokuchi yang lolos dari belayan hangat tangan sang wasit. Di kejauhan, kauwabata sudah senyum-senyum sendiri. Tak sabar ingin segera melihat langsung ekspresi wajah kelabakan Tokuchi. Setelah bagian tubuhnya aman, sang wasit meminta agar kauwabata mengeluarkan apapun yang ada di sakunya. Dengan santai, kauwabata menuruti dan mengeceknya sendiri. Tapi tiba-tiba... Sontak, kauwabata terkejutnya setengah mati. Wajahnya pucat pasi. Air keringatnya berjalan dengan cepat. Bertanya-tanya, bagaimana bisa? Bukankah Miyagi sudah mengambil amplasnya? Sang wasit mendesak agar segera mengeluarkan isi sakunya. Sontak, kauwabata merubah ekspresi wajahnya setenang mungkin. Dan meminta kepada sang wasit agar menyudahi penyelidikan ini. Dengan alasan, mungkin aku kecapean dan salah sangka. Soal bola itu, pasti lecet bukan karena di amplas. Boleh jadi, goresan itu muncul akibat dari bolanya memantul ke tanah. Tokuchi datang. Kauwabata mengatakan hal itu setelah semuanya diperiksa. Jika terbukti tidak keluar apa-apa, berarti goresan itu cuma kebetulan. Lalu Tokuchi meminta sang wasit untuk melanjutkan tugasnya. Melangkah, meninggalkannya. Tapi kauwabata menahan dan mengejar Tokuchi, seolah memohon-mohon. Sang pemilik klub bingungnya bukan main. Ada apa dengannya? Kenapa kauwabata jadi ngemis begitu? Tiba-tiba si pria berkecamata hitam menjerit dan berteriak kalau kauwabata menyimpan amplasnya. Sang pemilik klub terperanjat. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Lantas, si pria berkecamata hitam pun memutar video rekamannya. Yang dimana setelah Nakaji menyelipkan amplas ke dalam saku Tokuchi. Lalu Tokuchi berjalan ke gundukan seolah berdiskusi yang padahal dia mengoper amplasnya ke Ideguchi. Dan Ideguchi menyelipkannya ke dalam saku kauwabata. Sontak, sang pemilik klub jadi keringat dingin melihatnya. Di tengah lapangan, kauwabata hampir menangis dan tak henti-hentinya memohon kepada Tokuchi agar menghentikan pemeriksaan ini. Tapi Tokuchi tidak memperdulikannya. Sampai-sampai, kauwabata memelas dan hampir menangis. Melihat hal itu, Tokuchi pun jadi iba dan hatinya sedikit tergerak mulai bisa memaafkan. Akhirnya, Tokuchi mendekat. Dengan ramah, ia menepuk bahunya lalu menyuruhnya untuk sujud. Karena tak punya pilihan lain dan daripada reputasi timnya hancur, dia lebih memilih merendahkan dirinya sendiri di hadapan Tokuchi. Akhirnya, dia pun sujud. Tokuchi tertawa sinis melihatnya, menyuruh sang wasit menghentikan pemeriksaannya lalu dengan santainya melangkah meninggalkan kerumunan. Sang wasit dan para pemain hanya pelangga pelongok menyaksikannya. Si Rokas sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua trik liciknya dimakan habis dan dimuntahkan ke arah mukanya. Pertandingan kembali dilanjutkan. Para pemain Blumars kena mental dan menjadi tak berdaya. Dan akhirnya, tim Rikons berhasil mengalahkan Blumars dengan skor 10-7. Si pak tua girangnya bukan main. Dia berteriak-teriak di dekat kuping sang pemilik klub. Rasakan itu Blumars. Tokuchi bukanlah orang bodoh yang akan terjebak ke dalam tipu dayamu. Sang pemilik klub terdiam. Tapi anehnya, dia tidak terlihat marah ataupun kesal dan hanya bergumam kecil. Sudah kuduga akan seperti ini. Angkat badan. Lalu pergi bersama si pria berkata mata hitam meninggalkan meruangan. Si pak tua tidak curiga sama sekali. Karena dia berpikir mungkin apa yang terjadi hari ini sangat berat bagi sang pemilik klub. Dan membuatnya menjadi tidak berselera untuk marah ataupun kesal. Di sisi lain, para pemain Blumars serentak menundukkan kepalanya serendah mungkin di hadapan Siroka. Mereka meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah gagal mengalahkan Rikons dan gagal menghancurkan Tokuchi. Siroka pun angkat suara. Kenapa kalian meminta maaf? Sawamura menjawab. Dengan nada suara yang terdengar seperti habis menangis. Kekalahan hari ini adalah sepenuhnya salahku. Jika saja aku bisa memimpin para pitcher dengan baik, mungkin salah satu pitcher menyelah. Tidak, ini bukan salah catcher. Kamilah para pitcher yang harus bertanggung jawab. Rodrigo membantah. Tidak, tidak peduli apapun itu. Pokoknya, akulah orang yang harus kalian salahkan atas kejadian hari ini. Karena sebagai clean up heater, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yang lain protes. Tidak, ini salahku. Yang di pojokan berteriak. Bukan, ini bukan salahmu. Ini salahku. Yang baru datang dari toilet ikut-ikutan membentak. Gak mau tahu. Pokoknya, ini salahku. Ruangan menjadi ramai. Dan pada akhirnya mereka semua bertengkar. Saling memperlebutkan posisi ingin disalahkan. Tak lama setelah itu, Siroka pun akhirnya angkat suara. Kalian semua tidak melakukan kesalahan apapun. Tak peduli apapun itu. Tanggung jawab ini adalah milikku. Dan orang yang seharusnya kalian salahkan adalah aku. Karena aku yang menyerahkan semua strategi ke kalian. Dan kalian semua sudah melakukan yang terbaik. Semua perintahku diikuti. Kalau saja strategiku bagus, kita pasti akan menang. Lantas, dengan tatapan penuh penyesalan, Siroka memanggil Kawabata. Dan Kawabata pun menyahut. Ketika kau berlutut di hadapan Tokuchi, itu pasti sangat berat bagimu. Kawabata membalas. Tidak pak, itu karena kecerobohanku sendiri. Dan sungguh ini sepenuhnya salahku. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Siroka kembali angkat suara. Saat kamu berlutut, aku merasa Tokuchi seperti berkata kepadaku. Melihat anak didikmu menderita seperti ini, apakah kamu akan terus curang? Sejenak, Siroka mendongak. Menatap lamat langit-langit ruangan dengan mata yang terpejam. Lalu mendesah. Aku sadar. Aku selalu berkata ke kalian gunakan tipuan atau trik apapun untuk menang. Tapi itu juga berarti tanpa tipuan kalian tidak akan bisa menang. Mungkin itulah yang ingin dikatakan oleh Tokuchi saat itu. Aku mengakui bahwa aku seorang pelatih yang sangat buruk. Kalian sangat mempercayaiku. Tapi aku tidak mempercayai kalian sama sekali. Setelah selesai mengucapkan kalimatnya, lantas Siroka pun menjatuhkan kedua lututnya dan sujud di hadapan mereka semua. Sontak, para pemain terkejutnya bukan main. Mereka berlarian, saling mengulurkan tangannya untuk mencegah dan membangunkan Siroka. Pak Siroka, bangunlah. Tidak ada satupun dari kami yang menyalahkan Anda. Justru sebaliknya, kami sangat berterima kasih karena Bapak sudah membawa kami. Yang sebelumnya terbuang di Liga Minor dan menjadi pemain hebat di Liga Mayor. Ujar salah satu dari mereka. Dengan tangan yang masih menempel di punggungnya, berusaha membangunkan Siroka. Tapi Siroka kekeh menolak. Ia tetap dalam posisi sujudnya. Lalu berkata dengan nada rendah. Aku akan keluar dari tim hari ini. Sontak, mereka semua semakin terkejut. Ini sangat mendadak. Bagaimana bisa? Yang lainnya berkata. Lalu apa yang seharusnya kami lakukan? Siroka pun mengangkat kepalanya. Berkata. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kalian masih memiliki manager Tendo. Dia sangat berbeda dariku. Bahkan dia sangat percaya bahwa kalian semua memiliki potensi. Karena itu, kalian harus mempercayai dan menurutinya. Setelah selesai mengatakan hal itu, lantas Siroka pun mengangkat tubuhnya dan melangkah. Menyalami satu persatu para pemainnya. Pada keesokan harinya, asisten pelatih Blue Mars, Siroka Takashi, dinyatakan secara resmi mengundurkan diri dari tim Blue Mars. Dan ini merupakan pertanda runtuhnya stadion penuh trik itu. Meskipun begitu, kita tidak tahu akan seperti apa nanti Blue Mars di tangan sang manager Tendo. Di sisi lain, si Pak Tua nampak tengah bermain-main dengan hewan peliharaannya yang bernama Dean Hill. Sedikit penjelasan tentang si Pak Tua. Dia bernama asli Oikawa Mitsuo dan dia menjabat sebagai direktur periklanan di tim Ricanus. Istrinya telah meninggal 4 tahun yang lalu. Sedangkan kedua puterannya sudah hidup mandiri. Dia tinggal di sebuah kondominium di daerah Tokorozawa, seorang diri. Setelah lelah bermain-main dengan anjingnya, lantas si Pak Tua pun menghitung gaji sementara Tokuchi, yang telah berhasil mencetak 32 out di pertandingan ini. Dan gaji sementaranya adalah 4,36 miliar yen. Tiba-tiba si Pak Tua jadi teringat tingkah laku aneh sang pemilik klub. Setelah kalah, biasanya dia marah-marah dan melempar asbaknya ke sembarang tempat. Tapi kemudian dia segera menepisnya. Karena ada berita penting yang sangat mengembirakan, yaitu tim Ricanus menduduki peringkat 5 dan bukan lagi menjadi tim yang paling terakhir. Lalu si Pak Tua dengan tergesa-gesa menghampiri televisi, menekan tombol dan muncullah seorang pembawa berita cantik berambut pendek. Suara televisi pun menggema. Tim Ricanus bangkit dan berhasil mengejar ketertinggalan dengan mencetak enam meran pada babak sembilan. Tokuchi sukses menjaga keunggulannya sampai detik-detik terakhir. Selain itu, Tokuchi juga menempati posisi pertama dalam peringkat pitcher setelah memenangkan game ketujuh. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi tim Ricanus berada di posisi kelima sejak pembukaan musim. Si Pak Tua bahagianya minta ampun. Tapi sayangnya, kabar baik ini diikuti oleh kabar buruk. Si Pak Tua mendekatkan matanya, memperhatikannya dengan seksama. Layar televisi kembali bersuara. Kami baru saja mendapat laporan bahwa pemain tim Ricanus yaitu Tokuchi Tua mengendarai mobilnya sendiri ke hotel setelah selesai pertandingan. Dan dia menabrak sepeda motor. Si pengendara motornya langsung dibawa ke rumah sakit dan mengalami luka kritis. Tapi beruntung nyawanya tidak terancam. Di sisi lain, Tokuchi sama sekali tidak mengalami cedera. Aturan Liga menyatakan bahwa tim tamu wajib menggunakan bus milik tim atau angkutan umum. Tetapi Tokuchi malah mengendarai mobil pribadinya. ke kota Kobe. Melihat hal itu, Komisaris Liga yaitu Morissima tidak tinggal diam dan mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan darurat untuk memutuskan hukumannya dalam waktu dua hari. Si Pak Tua terkejutnya bukan main. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin ini maksud dari ucapan sang pemilik tadi? Di sisi lain, sang pemilik lep tengah terpingkal-pingkal, tertawa lebar. Lalu bertanya, apa yang dikatakan media tentang ini? Si pria berkecam mata hitam pun menjawab. Semuanya mengkritik keras dan mengutuk Tokuchi dalam insiden ini. Rencana kita sukses besar, bos. Mendengar hal itu, sang pemilik lep makin bahagia. Lalu dia menyuruh si pria berkecam mata hitam untuk segera mengirimkan hadiah terima kasih kepada si pengendara motor itu. Semua orang, bahkan Tokuchi sekalipun, pasti tidak akan menyangka kalau si pengendara motor adalah penipu profesional yang telah aku sewa. Sang pemilik lep kembali bertanya, hukuman apa yang akan diterima Tokuchi? 7 tahun lalu, seorang pemain dari tim Egel, yaitu Moroyama, melukai seseorang. Kecelakaan itu terjadi saat istirahat pertandingan All Star, dan dia diskor selama 3 minggu. Ada pun dalam kasus Tokuchi. Setidaknya 3 minggu skor sing, tapi saya yakin hukumannya akan lebih berat. Sang pemilik lep kembali terbahak-bahak. Kali ini lebih lebar dari yang pertama. Setelah melawan Blue Mars, gaji sementara Tokuchi adalah 4,3 miliar yen. Tapi kalau jebakan Saikawa berhasil dan Tokuchi diskor selama 3 minggu, kecuali pertandingan yang tertunda karena hujan, maka Tokuchi akan melewatkan 18 pertandingan, dan menurut kontrak one outs, 1 kali absen akan didenda 500 juta. Karena itu, setelah diskors, gaji sementara Tokuchi akan menjadi minus 4,64 miliar. yang artinya habis dan malah mempunyai hutang. Terima kasih telah menonton! Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya setelah usai memenangkan laga melawan Blue Mars, Tokuchi langsung tancap gas ke hotel mengendarai mobil sport miliknya. Tapi naas, kejadian tak terduga terjadi. Malam itu, dia menabrak seorang pengendara motor hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, berita itu langsung tersebar dengan cepat hingga ke telinga komisi Liga dan awak media. Para eksekutif Liga dengan sigap langsung bertindak, lalu mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pertemuan darurat, dan akan memutuskan hukumannya dalam waktu 2 hari. Sedangkan para wartawan berbondong-bondong ke TKP untuk mencari sesuap informasi. Saya mendengar ledakan dan langsung bergegas ke arah sumber suara. Sesampainya di lokasi, saya melihat sepeda motor dan mobil yang bumper kirinya sudah pecah. Pria yang mengendari mobilnya itu tak lain dan tak bukan adalah Tokuchi. Sedangkan si pengendara motor itu sama sekali tidak bergerak sampai ambulan datang. Belum dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ujar saksi pria ketika ditanyai oleh seorang wartawan televisi. Keterangan dari seorang saksi perempuan juga hampir serupa. Bahkan dia menambahkan kalau Tokuchi masih sempat membakar sebatang rokoknya di TKP. Si pak tua sampai lupa mengedipkan mata. Ia terus memandangi layar televisi dengan kepala berselimut tanda tanya. Sedangkan sang pemilik klub tak henti-hentinya tertawa. Tidak akan ada yang sadar kalau si pengendara motor itu adalah seorang penipu yang telah aku sewa, gumamnya. Insiden itu menjadi topik utama di semua surat kabar olahraga dan Freddy Show di televisi. Bahkan Tokuchi sempat diundang ke acara podcast Omde di Kombuzar untuk meminta klarifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi. Para komisi liga segera mengadakan rapat darurat. Tokuchi memenuhi panggilan tersebut sedangkan si pengendara motor masih di rumah sakit. Pertanyaan pun diajukan. Bisakah Anda menjelaskan secara detail bagaimana kecelakaan itu terjadi? Tokuchi menjawabnya dengan singkat dan datar. Aku tidak terlalu yakin karena saat itu jalanannya gelap. Tak terima dengan jawabannya lenehnya, salah satu petinggi komisaris berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah muka Tokuchi. Apa kau tidak menyesal dan tidak merenungkan hal ini? Wajah Tokuchi tidak terlihat menegang ataupun menciut. Datar dan dengan santai ia menjawab. Jika aku bisa merenungkannya, maka akan kurenungkan. Tapi si korban saja belum sama sekali mengajukan keluhannya. Aku harus mendengar statementnya dulu sebelum merenungkan semuanya. Sontak, para petinggi komisaris terdiam, kehilangan suara. Setelah itu, konferensi pers pun digelar. Para wartawan dari berbagai media ternama sudah hadir di belakang mic. Salah satu petinggi komisaris datang dan langsung menyampaikan hasil interogasi apa adanya. Sontak, hal itu menimbulkan kritikan dan komentar pedas dari para penonton yang hadir maupun yang di rumah. Tokuchi sama sekali tidak menyesal dan dengan entengnya dia mengatakan, Aku tidak begitu yakin. Sebelumnya, belum pernah ada pemain sombong seperti Tokuchi di Jepang. Ujar seorang reporter televisi. Bahkan tak sedikit para jurnalis yang menyorakinya bajingan dan macam-macam. Jawaban singkatnya itu ternyata membuat supporter sangat kecewa. Sampai-sampai sang komentator bisbol seniru pun angkat suara. Awalnya skorsing 3-4 minggu sudah sangat sesuai. Tapi dengan sikapnya seperti itu dan andaikan aku yang menjadi petugas hukumnya, aku akan men-skorsingnya sampai pertandingan all-star ujarnya saat didatangi wartawan. Sang pemilik klub girangnya bukan main. Buruknya cita Tokuchi membuat dia seperti mendapat dukungan dari berbagai pihak. Cukup puas dengan hal itu, lantas sang pemilik klub bersama si pringat berkacamata hitam angkat kaki ke rumah sakit menjenguk si pembuat insiden. Berita di televisi melaporkan kalau kau terluka parah. Apa itu benar? Tanya sang pemilik klub. Si pembuat insiden pun menjawab, Aman, tidak ada satupun goresan luka di tubuhku karena aku berpura-pura pingsan setelah kecelakaan. Wartawan yang melihatnya mengira kalau aku terluka parah tanpa dipastikan terlebih dahulu. Lalu tanpa pikir panjang, si wartawan langsung menuliskan beritanya dan bilang kalau lukaku parah. Sang pemilik klub kembali bertanya, Bagaimana caramu mengatur kecelakaan itu? Ada bangunan terbengkalai di dekat parkiran tempat Tokuchi memarkirkan mobilnya. Di sana ada juga pintu masuk rahasia di lantai pertama. Saat itu, keadaan langit sangat gelap. Aku menunggunya dan saat mobil Tokuchi mulai terlihat, disitulah aku langsung bertindak. Dari tempatku muncul, tidak ada ruang untuk berbelok atau menghindarinya. Tapi tabrakan singkat itu tidak akan terlihat seperti kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, sebelumnya aku merusak motorku dan membuat slip di jalan raya. Kemudian, selanjutnya, aku tinggal menentukan waktu yang tepat untuk pura-pura menabrak mobil Tokuchi lalu berguling ke samping. Dengan itu, sudah bisa dipastikan, semua orang akan melihatnya sebagai kecelakaan lalu lintas. Ujar si pembuat insiden menjelaskannya dengan sangat baik. Sang pemilik klub merasa takjub. Si pembuat insiden menambahkan, Penipu modern tidak seperti Yakuza yang mengancam korbannya. Sukses memang tergantung pada kecerdasan. Hal yang penting adalah, dia menunjuk ke arah kepala. Akal. Lantas, sang pemilik klub memberikan cek sejumlah 25 juta. Si pembuat insiden girangnya bukan main. Pasalnya, bayaran yang dia terima lebih dari yang disepakati. Saat aku keluar dari rumah sakit besok, Polisi dan eksekutif liga pasti akan menanyaiku tentang ini. Karena Anda memberi saya tambah 5 juta, Saya pasti akan mengubah Tokuchi menjadi penjahat paling buruk di dunia bisbol. Seru si pembuat insiden. Sang pemilik klub menjeringai tipis. Setelah urusannya beres, Dia keluar dari ruangan hendak meninggalkan rumah sakit. Akan tetapi, ketika sampai di halaman depan, Dia bertemu dengan si pak tua. Mengapa Anda di sini? Tanyanya. Bukankah sudah jelas? Menjenguk orang sakit. Balas, sang pemilik klub. Pemain kita sudah melukai seseorang. Jadi aku datang ke sini untuk mengampir dan meminta maaf. Si pak tua membalas. Saya sudah memeriksanya, Pak. Anda membersiapkan kunjungan 2 hari yang lalu. Anda bahkan sudah memesan tiket ke Singkassen sebelum insiden terjadi. Pertanyaannya, apakah ini ulah Anda? Sang pemilik klub membentak. Pak tua. Bukankah umur Anda hampir 60 tahun? Bukankah kau berharap saat pensiunanti pergi dengan tanpa membawa beban ataupun masalah? Jika begitu, jangan memikirkan hal-hal yang bukan urusanmu. Si pak tua terdiam. Keringatnya wajahnya mengalir deras. Pada kesokan harinya, Si pembuat insiden yang bernama Asli Nakamori dipanggil oleh pihak polisi untuk diinterogasi. Setelah itu, tepat pukul 3 sore, pihak liga mengadakan konferensi persesuaian yang telah dijanjikan untuk mengumumkan hukuman Tokuchi. Sang pemilik klub sudah setai di layar televisi sejak pukul 8 pagi. Sepanjang hari, dia tak henti-hentinya tertawa dan bertanya. Kira-kira apa hukumannya nanti? Si pria berkecamata hitam pun menjawabnya berdasarkan data dan fakta. Mungkin saja Tokuchi akan diskorsing selama 2 bulan atau sampai pertandingan All Star. Bahkan bisa lebih, dan jika dihitung kerugian yang akan dialami Tokuchi kurang lebih sejumlah 17 miliar. Mendengar hal itu, sang pemilik klub nampak bergairah, tak sabar ingin segera mengetahui hasilnya. Sedangkan si pak tua hanya diam membisu, niat hati ingin menolong, tapi apa daya, tangan tak sampai. Salah satu eksekutif liga maju ke muka dan langsung membacakan beberapa lampar kertas yang ada di tangannya. Dia berkata, Dua hari yang lalu, tepatnya di Kobe, seorang pemain dari tim Likons yaitu Tokuchi Toa menabrak pengendara motor dengan mobil pribadinya. Dan kami selaku yang bertanggung jawab dalam menangani kasus ini telah menerima informasi terbaru. Lalu kami memutuskan bahwa kasus Tokuchi menabrak sepeda motor itu tidaklah benar. Sontak, para jurnalis dan sang pemilik klub berperanjat, para wartawan berhamburan, menghampiri si eksekutif liga. Para petugas menghadang, berusaha menenangkan masa. Si eksekutif liga kembali menjelaskan, Kami menerima pernyataan resmi dari si pengendara motor. Dia mengatakan bahwasannya, Dua malam yang lalu, media melaporkan kalau Tokuchi menabrak motorku dengan mobil pribadinya. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah, Saya memaksakan diri untuk mengendari motor yang tidak terawat dengan baik. Alah hasil, saya terjatuh di TKP, lalu bertabrakan dengan mobil yang dikendari Tokuchi. Sang pemilik klub bingungnya bukan main, apa yang sebenarnya terjadi? Kerusakan pada motor terjadi sebelum adanya kecelakaan. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang membuat orang mengira kalau kecelakaan ini serius terjadi. Padahal saya tidak ada kontak langsung dengan mobil Tokuchi. Maka dari itu, laporan tentang saya yang terluka akibat ulah Tokuchi hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Namun, selama pertemuan, kami sepakat bahwa Tokuchi memang melanggar aturan liga. Oleh karena itu, kami memutuskan Tokuchi akan diskor selama 5 pertandingan dimulai hari ini. Demikian pengumuman dari kami, udar si ekstributif liga menutup acara. Sang pemilik klub galapnya bukan main, dia berteriak ke arah muka si sekretaris agar segera menghubungi si pembuat insiden. Tapi tiba-tiba, Tokuchi datang, lalu berkata, dia sudah mengambil uangnya dan pergi ke luar negeri. Tertawa sinis, aku akui jebakan yang kau buat kali ini tersusun dengan sangat rencana, bahkan aku hampir terjebak. Sang pemilik klub menggeram, wajahnya merah padam. Tokuchi kembali berkata, menjelaskan, aku menemui korban si pembuat kecelakaan palsu itu tepat setelah anda pergi, dan pada saat itu, sang pemilik klub menyelah. Bajingan itu mengkhianatiku dan hanya peduli pada uang. Bukan, anda gagal bukan karena salah mempercayai orang. Alasan anda gagal adalah, fakta bahwa taruhan kali ini senilai 4,3M dan anda hanya membayarnya 25 juta. Jelas sekali kalau anda sangat pelit, udar Tokuchi menatap sinis. Sang pemilik klub kaku, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengeram dan mengerutu. Untuk lolos dari jebakan ini, Tokuchi harus mengeluarkan uang sejumlah 2,5M, dan gaji sementara Tokuchi saat ini adalah 1,8M. Terima kasih telah menonton! Sang pemilik klub tertunduk kesal. Serentetan rencana yang sudah tersusun rapih ternyata masih bisa dihancurkan oleh Tokuchi hanya dengan satu langkah. Meski sipak tua pro terhadap golongan kiri, tapi bukan berarti dia benci terhadap golongan kanan. Anda jangan terlalu menyalahkan diri sendiri bos. Kalau dilihat dari sisi positifnya, anda berhasil mengurangi gaji Tokuchi yang tadinya 4,3M menjadi 1,8M. Ujar sipak tua berusaha menghiburnya. Sang pemilik klub membentak, hanya menguranginya saja tidak cukup. Aku harus menghapus 4,3M-nya sekaligus. Si pria berkata mata hitam angkat suara. Apa sang manajer sudah tahu tentang menjual tim di Kouns? Sipak tua tersentak. Di akhir musim Liga ini, tim di Kouns akan dijual dengan harga 10 kali lipat dari rata-rata keuntungan yang diperoleh. Dengan kata lain, gaji Tokuchi senilai 1,8M itu akan menyebabkan kerugian sejumlah 18M bagi perusahaan kita. Jadi tidak peduli, kecurangan apa yang digunakan, kita harus mengalahkan Tokuchi. Terang si pria berkata mata hitam. Sipak tua tertegun, dalam hati bergumam. Omong kosong, kalau dipikir-pikir, kontrak Tokuchi pada awalnya adalah sebuah konspirasi yang ditujukan untuk menyingkirkannya. Dan daripada menyalahkan situasi sekarang, kenapa kita tidak menganggap Tokuchi sebagai pemain normal dan menandatangani kontrak nyata dengannya dari awal. Tiba-tiba suara telepon berdering, memecah hening. Si pria berkata mata hitam mengangkatnya, lalu menoleh dari bos Tokyo Gun Alliance. Sejenak, sang pemilik klub mematung, menerka-nerka. Sedikit penjelasan tentang Tokyo Gun Alliance, jika Mariners adalah tim teratas di Federasi Pasifik, maka Gun Alliance adalah puncak dari Federasi Asia. Tim terkuat dan terkemuka di antara semua klub bisbol yang ada. Dengan popularitasnya yang mengagumkan, bahkan di setiap pertandingannya disiarkan di TV lokal pada jam-jam yang strategis. Mau permainannya buruk ataupun bagus, Gun Alliance selalu menjadi pusat perhatian di Jepang. Tiba-tiba sang pemilik klub nampak tergejut, lalu menutup telepon. Si pria berkata mata hitam penasaran, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan bertemu dengan bos Gun Alliance, jawab sang pemilik klub. Sangat kebetulan sekali, kerugian 1,8M itu akhirnya akan terselesaikan. Ujarnya memasang wajah licik. Si patua terenganga, berselimut tanda tanya. Di sisi lain, para pemain tim likau selapis dua tengah berlatih di lapangan yang dikelilingi oleh pepohonan dan gedung-gedung pencakar langit. Salah satu pemain ribut menunjuk-nunjuk ke arah pinggir lapangan. Ternyata, itu adalah Tokuchi yang tengah bersandar di sebatang pohon sambil merokok. Memandangi mereka dari kejauhan. Seorang pemuda bermata empat melambaikan tangan, mendekat. Siapa kau? Tanya Tokuchi datar. Si pemuda bermata empat itu mendadak suram. Aku Kinojaki, pelatih Kojima saat diunikawa dulu. Jawabnya, berusaha membuatnya ingat. Tokuchi mengerutkan dahi, dan akhirnya mulai ingat. Kinojaki memuji kehebatan Tokuchi yang selalu memenangkan pertandingan meski lawannya tidaklah mudah. Dan yang membuatnya kagum adalah, walaupun Tokuchi terbilang masih pemain baru, tapi dirinya sudah menjadi pemain teratas. Lalu Kinojaki bertanya, kau jauh-jauh datang ke tempat latihan tim dua sebenarnya ada apa? Tidak ada, hanya membunuh waktu. Jawab Tokuchi datar. Tiba-tiba Nakane datang dengan wajah ceria, ikut nimbrung. Dia hanya alasan. Kojima memintamu mencari pemain potensial dari tim lapis dua kan, untuk dipromosikan ke tim utama. Agar waktu skorsing lima harimu tidak sia-sia. Seru Nakane. Tokuchi tidak merespon. Dia malah menunjuk ke arahnya sambil bertanya, siapa dia? Sontak, wajah Nakane menjadi suram. Tetapi ia segera mengubahnya dan kembali berkata, Lihatlah keterampilanku, sekarang aku berbeda dari sebelumnya. Lalu dia memanggil seorang pemuda berkepala botak berwajah polos, yang tengah memungut satu persatu bola di pinggir lapangan. Hei Akura, jadi kecerku sekarang, terliak Nakane. Seorang pemuda berwajah polos itu pun menoleh, mengiakan. Nakane yang sudah tidak sabaran mendekat, lalu menendang pantatnya hingga tersungkur. Si pemuda berwajah polos itu hanya terdiam, bergegas mengisi posisi. Lantas, Nakane langsung mengambil ancang-ancang, hendak mengeluarkan jurus andalanya. Dan bola pun dilesatkan. Jalur bolanya berputar lurus melambung ke atas, Nakane girangnya bukan main. Dia berteriak-teriak ke arah Tokuchi. Kau lihat tadi kan? Tapi Tokuchi sama sekali tidak melihatnya. Dia malah tengah mengobrol dengan Kinozaki. Kinozaki mengajak Tokuchi berkeliling dan menjelaskan semua pemain yang ada di sini secara detail. Lalu Kinozaki menunjuk ke salah satu pemain. Tapi Tokuchi tidak mendengarkannya. Dia malah sibuk membakar rokoknya. Setelah panjang lebar menjelaskan, sudah 10 ribu kata yang dikeluarkan. Tokuchi hanya bilang, membosankan. Apa kalian tidak mempunyai pemain yang lebih menarik? Tanyanya. Kinozaki tertunduk menggeleng. Kemudian Tokuchi menoleh. Perhatiannya tertuju kepada seorang pemain botak berwajah lonjong. Kinozaki dengan sigap menjelaskan. Dia adalah John Maedgar. Tingginya 2 meter lebih 7 cm. Dia lahir di Dominic dan dulunya bermain untuk tim Lapis 3 Amerika selama 2 tahun. Setelah itu, dia pindah ke sini. Salah satu pelatih berteriak ke arah John untuk segera bersiap-siap latihan memukul. Si John pun mengeyakan lalu berkata, Tapi dialeknya terdengar aneh, kurang lebih kayak gini. Kinozaki menjelaskan bahwa John belajar bahasa Jepang dari anime sehingga dialeknya terdengar aneh. Bola pun dilesatkan. John mengayun tongkat pukulnya secepat mungkin. Tapi sayangnya tidak berhasil mengenai bolanya. Melihat hal itu, Tokuchi hanya bergumam kecil. Pukulannya cepat, tapi tidak mendarat dengan tepat. Di sisi lain, seorang pemain bernomor punggung 43 tengah membentak si pemuda berwajah polos. Bukan hanya itu, bahkan dia dilempar dengan minuman kaleng hingga jidatnya berdarah. Kau idiot, aku bilang beli soda lemon, bukan madu. Si pemuda berwajah polos itu hanya berintih, meminta maaf. Lantas, si pemain bernomor punggung 43 itu mendekat dan memberinya waktu 5 menit untuk kembali membeli minumannya. Dengan ancaman, kalau kurang dari 5 menit, maka dia akan dihukum membersihkan lapangan sendirian. Sontak, Akura langsung berlari sejadi-jadinya, menghiraukan darah yang masih bertucuran di jidatnya. Tepat pada saat di pintu keluar, Tokuchi berpapasan dengannya. Bukankah itu sekecer yang bersama Nakane tadi? Tanya Tokuchi. Kinozaki mengangguk, lalu menjelaskan. Dia adalah Kuraichi, biasa dipanggil Akura. Dia sebenarnya seorang pitcher yang sudah bergabung cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun lalu. Meskipun terdengar kasar, tapi untuk seorang pemain baseball profesional, dia terlalu bodoh dan lambat. Dan pada akhirnya, dia sekarang menjadi satu-satunya babu di tim Lapis 2. Orang-orang yang membulinya tepat berada di belakang Tokuchi. Mereka tertawa terbahak-bahak membicarakan kebodohan Akura. Jarak dari sini ke toko itu sekitar 5 km, dan kau memberinya waktu 5 menit. Bukankah itu keterlaluan? Kira-kira itu yang mereka bicarakan. Sebenarnya, hal itu terdengar jelas oleh Tokuchi. Tapi Tokuchi tidak menghiraukannya, lalu pergi ke tempat selanjutnya. Sesampainya di tangga stadion, Tokuchi melihat seorang pria yang tengah melamun sendirian. Kinozaki pun menjelaskan. Dia adalah Sugaihe Genjo, umurnya 35 tahun. Dia pernah menjadi pemukul di tim utama. Tapi sialnya, dia jadi terobsesi dengan perjudian, sampai-sampai menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan keluarganya pun meninggalkannya. Dan sekarang, dia menjadi pemain permanen di tim lapis 2. Hingga kini sifatnya itu belum juga berubah. Dia selalu bolos latihan dan selalu mengikuti balapan. Tiba-tiba orang itu kalap. Dia menyesali atas kekalahannya sebanyak 100 ribu yen tadi malam. Melihat hal itu, Kinozaki langsung menenangkannya dan menyuruhnya untuk latihan. Genjo menoleh, menatap tajam. Apa kau bilang sesuatu Kinozaki? Aku sudah tua, tubuhku tidak secepat saat muda. Tokuchi menimpali. Jika itu masalahnya, setidaknya gunakan otakmu untuk memperhitungkan sesuatu, termasuk akibatnya. Mendengar hal itu, Genjo merasa tersinggung dan langsung mencekik leher Tokuchi. Tapi tiba-tiba niatnya terhenti, karena dia melihat dua orang dep kolektor yang sedang mencarinya. Lantas, Genjo langsung lari terbirit-birit dan berpesan kepada Kinozaki. Kalau mereka bertanya, bilang saja, aku cedera saat latihan dan dirawat rumah sakit. Kinozaki mengerutu kesal, merepotkan. Hari semakin sore, langit mulai menghitam dan cahaya semakin memudar. Para pemain berhamburan pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi seorang pemuda berwajah polos itu terlihat tengah membersihkan lapangan sendirian. Yang luasnya entah berapa hektare, ia terjongkok kelelahan. Kinozaki memandanginya dari kejauhan, lalu bertanya, Di mana pemain lainnya? Mereka sudah pulang. Jawab akura lemah lembut. Kinozaki kembali bertanya, Mereka memintamu membersihkan lapangan sendirian. Sejenak, pemuda berwajah polos itu terlihat tengah berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Setidaknya aku harus menyelesaikan beberapa tugas atau aku tidak ada gunanya lagi di tim ini. Ujar akura sambil menggaruh kepalanya yang tidak gatal. Kinozaki terdiam, bermas pagar kawat di hadapannya. Sedangkan Tokuchi malah tertawa kecil, lalu angkat suara. Ternyata tim lapis dua tempat yang menari. Kinozaki hanya memalingkan muka, tidak menangkapinya. Malah berganti, bulan bertukar dengan matahari. Sang pemilik lem sudah bersekusi dengan si bos Ganalian. Dan hasilnya, hutang 1,8M akan terselesaikan. Si patua bertanya, apa hubungannya 1,8M dengan bos Ganalian? Sang pemilik lem pun menjelaskan. Pemain base 4 Ganalian, yaitu Matsue Eiji, sudah pindah dan bergabung dengan tim Federasi Baseball Amerika. Karena itulah, kehadiran para penonton dan liputan media sangat berpengaruh. Jadi intinya, mereka menginginkan pemain populer. Si patua semakin tidak mengerti, apa maksudnya? Aku akan menjual Tokuchi seharga 2 miliar, jawab sang pemilik klub. Sontak, si patua menjerit, terkejutnya bukan main. Rencana sang pemilik klub untuk menjual tim Nikos berubah, menjadi menjual Tokuchi. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! put bola setiap hari yang kedua John dia sibuk mengayunkan tongkat pukulnya sepanjang hari dan yang ketiga Genjo dia sibuk berjudi sepanjang waktu mereka asik dengan dunianya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk mencari muka hari menjelang malam kulihat semuanya menjadi muram sebagian manusia mungkin sudah terlelap dalam mimpinya masing-masing menyisakan seorang pemuda yang masih terjaga yang lain tidur dia terbangun yang lain bangun dia juga ikut bangun berapa jam dia istirahat aku juga tidak tahu di bawah cahaya rembulan dan lampu stadion yang remang-remang akura selalu membersihkan lapangan sendirian tapi nampaknya malam ini dia kedatangan tamu dari balik pagar kawat Tokuchi menyapa dan melontarkan sebuah kalimat tanya mereka membuatmu membersihkan lapangan lagi akura menoleh mengiakan benar-benar payah tukas Tokuchi tidak apa-apa selagi masih bisa kukerjakan aku tak masalah tutur akura kemudian dia menundukkan kepala bertanya Tokuchi apa kau pernah bertanya kepada diri sendiri apa alasanku masih hidup tidak pernah tapi menurutku kau punya bakat jawab Tokuchi sedikit menghibur akura kembali berkata saat menemui banyak kepedihan aku selalu memikirkan hal semacam itu mungkin memang aku terlahir ke dunia ini sebagai anak idiot karena sejak kecil aku tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak normal pada umumnya kemudian akura mengajak kita untuk menyelami masa lalu pahitnya penderitaannya dimulai bahkan saat dia masih kecil akura kamu mending tidak usah mainin harmonika piano di perlombaan hari ini anak yang disebelahnya menimpali jangan ditiup dan pura-pura menekan saja pokoknya selama kamu tidak main kita pasti akan menang lalu bayangannya berpindah dan berhenti di perlombaan lari estafet musim gugur terlihat kawan-kawannya tengah berteriak-teriak dasar lelet yang lainnya menimpali kenapa sih kita malah sekelompok sama dia akura terus berlari deru nafasnya terengah-engah tiga orang pelari dengan mudah bisa menyalipnya teriakan dan makian kawan sekelompoknya kian menjadi dan sialnya akura malah tersungkur hingga jidat dan mukanya berdarah kawan-kawannya semakin kesal akura kenapa malah tiduran cepat lari kalau kamu tidak ada kita pasti akan menang ketika pulang dia dijauhi dan dibiarkan sendirian punggungnya penuh menanggung barang bawaan kawan-kawannya ia merintih tertatih mereka sama sekali tidak memperdulikan luka yang masih basah di wajahnya saat itu akura benar-benar berpikir aku adalah manusia yang tidak seharusnya berada di dunia ini ketika memasuki SMA akura jarang pergi ke kelas dari pagi hingga malam dia hanya menyendiri di dekat sungai melempar-lempar batu kecil di atasnya terbuang dari keramaian ditertawakan oleh kesunyian seolah berkata kepada dunia ramailah biar aku yang sepi suatu hari akura kedatangan tamu dia adalah guru kelasnya namanya minamida beliau datang ke sungai dengan wajah ceria lalu tiba-tiba berkata akura lemparanmu sangat bagus apa kamu selalu melemparnya seperti ini saat itu kupikir beliau datang untuk memakiku dan menarik kupingku agar masuk ke kelas tapi ternyata bukan aku mengiakan kau tahu apa yang selanjutnya beliau katakan coba dong lempar lagi akura terkejutnya bukan main dia mulai berpikir mungkin pak guru ini sedang merendahkanku seperti yang lainnya tapi wajah dan senyumnya terlihat ramah dan antusias aku jadi tidak ingin melihat senyumnya memudar akhirnya akura pun menuruti permintaan sederhananya dan mulai melesatkan batu kecil ke atas sungai kau tahu apa reaksi beliau selanjutnya luar biasa kamu benar-benar luar biasa akura kamu pasti bisa menjadi pelempar terbaik di Jepang beliau terdengar seperti kekanak-kanakan dengan mengatakan hal-hal yang tak masuk akal tapi jujur saja akura bahagianya bukan main karena baru kali ini ada orang yang memujinya padahal kalau dipikir-pikir melempar batu itu tidak ada gunanya tapi berkat pujian itu aku bisa sampai disini beliau sama sekali tidak pernah mengkritikku saat bolos akura menunjukkan sarung tangannya bahkan beliau memberiku ini ketika hari kelulusan tokuchi sama sekali tidak menyela ia mendengarkannya dengan seksama akura kembali berkata ketika orang lain melemparku dengan kata-kata bodoh dan idiot tapi saat aku melihat sarung tangan pemberian beliau kamu akan menjadi pitcher nomor satu di Jepang jadi pro itu memang susahnya minta ampun tapi berkat kalimat ajaib dari pak guru setidaknya aku tidak kehilangan harapan ujar akura menutup malam keesokan harinya tim lapis dua kembali gempar koran terbaru sudah terbit dan isi beritanya adalah nama-nama yang dipilih oleh tokuchi yaitu akura jon dan genjo semua pemain protes apa-apaan ini sambil membentangkan korannya lebar-lebar ke arah muka tokuchi kok bisa-bisanya mereka yang dipilih akhirnya tokuchi pun buka suara aku juga tidak tahu aku rasa kalian sudah salah paham sebenarnya aku tidak punya otoritas untuk memilih tiga orang tersebut bukan aku yang memilih tiga orang itu bahkan aku juga tidak tahu kalau aku dijual ke ganalian persetan dengan semua ini teriak salah satu dari mereka siapa tuh yang bilang kalau tokuchi yang memilih tiga orang dari kita ujar pemain lainnya tidak ada yang mengaku mereka saling melemparkan pertanyaan capek-capek bangun pagi kalau tahu gini mah mending tidur lagi tukas yang lainnya perlahan ruangan menjadi ramai saling menyalahkan tak terhindarkan akura menghampiri tokuchi bertanya tokuchi aku tidak tahu cara menangani situasi ini apakah aku boleh bahagia tentu saja boleh ini pertanda kalau ada orang yang menganggapmu lebih penting dari sebelumnya mendengar hal itu akura girangnya bukan main tapi kemudian dia memisahkan diri dari keramaian lalu duduk di kursi stadion untuk merenungkan semua yang terjadi hari ini akura meremas sarung tangannya dia bertekad akan berusaha lebih keras agar kelak menjadi pelemper yang hebat di nah tengah lamunannya akura melihat sang pemilik klub si pria berkecam mata hitam dan sang pelatih tim lapis dua dari kejauhan mereka terlihat tengah membicarakan sesuatu penasaran dengan apa yang mereka bicarakan akhirnya akura memberanikan diri untuk menguping dia mengendap-endap dan bersembunyi di balik dinding suara mereka terdengar lebih jelas kasus kali ini cukup merepotkan mau bagaimanapun orang-orang dari pihak ganalian sudah mengeluarkan banyak dana untuk menarik para pemain populer dari banyak tim ujar sang pemilik klub banyak orang yang mengkritik hal tersebut masalahnya adalah kalau misalkan mereka tahu bahwa Tokuchi dibeli seharga 2 miliar mereka pasti akan mengkritik kita habis-habisan untuk mengantisipasi hal tersebut aku sudah membuatkan mereka proposal dan mengatakan kepada mereka untuk menambahkan tiga orang pemain yang tidak berguna ke daftar pembelian agar jumlah 2 miliar tersebut terdengar masuk akal akura terkejutnya bukan main kalau mereka tahu tentang kita yang menyamarkan tiga pemain yang tidak berguna itu kita pasti akan dicap sebagai penjahat tapi tetap saja siapa yang akan mengira tiga orang yang berada di ambang pembuangan ternyata sangat berguna seru sang pelatih sang pemilik klub menimpali kalaupun harus dibilang berguna itu terjadi ketika perdagangan selesai tapi naasnya mereka akan dibuang setelah musim ini seru sang pemilik klub akura kagetnya bukan main saking kagetnya dia hanya mematung kehilangan suara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keesokan harinya akura menceritakan tentang ucapan sang pemilik klub kemarin kepada John dan Genjo mendengar hal itu John kagetnya bukan main tapi beda halnya dengan Genjo ia bersikap biasa saja tidak kaget ataupun marah malah sebaliknya ia hanya tertawa kecil dan sedikit berkomentar kemarin suasana hatiku sedikit berwarna tidak kelabu seperti biasanya aku bahkan latihan teknik dry swing untuk pertama kalinya aku pikir pergi ke keganalian bisa menjadi warna dan awal yang baru tapi sekarang aku paham kita tidak ubahnya seperti sampah yang sedang menunggu untuk dibuang ujarnya menata pelamat langit yang cerah sambil sesekali menghempuskan kepulan asap dari mulutnya berita dijualnya Tokuchi memang cukup menggemparkan di tim lapis dua tapi bagi tim utama berita itu sangatlah mencengangkan Imai gigit jari marah-marah sendiri ide gucci naik pitam melangkahkan kakinya hendak protes aku akan bicara langsung dengan sang pemilik klub tapi nakane mencegahnya percuma saja ide gucci orang yang serakah dengan uang tidak bisa kita hentikan hanya dengan ucapan langkah ide gucci terhenti tangannya terkepal kepalanya tertunduk mengeram saat ini mereka hanya bisa pasrah tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menggagalkan kepergian Tokuchi di sisi lain Kojima langsung menghampiri Tokuchi di stadion dan akhirnya mereka saling berhadap-hadapan tapi suasananya canggung sekali sudah lima menit berlalu dan mereka hanya berdiri tanpa ada satu patah pun kata yang keluar Kojima tertunduk sedangkan Tokuchi seperti sedang menikmati suasana punggungnya bersanar di tiang penyangga sambil sesekali mengembuskan kepulan asap surya dari mulutnya akhirnya Kojima dia buka suara dengan ragu-ragu ia berkata kau beneran akan pergi ke ganalian Tokuchi pun membalas bahkan kalaupun aku tidak mau pergi mereka pasti akan menyeretku keluar dari awal kau ke likons memang bukan atas pilihanmu sendiri kalau kau ke ganalian setidaknya kau bisa menghasilkan lebih banyak uang jadi kupikir tidak ada alasan untukmu menolak penjualan itu ujar Kojima mendengar hal itu seketika raut wajah Tokuchi menjadi serius jangan salah paham secara pribadi aku ingin tetap bersama likons dan itu bukan berarti aku merasa terikat dengan tim ini alasan aku ingin menetap adalah karena aku masih punya janji denganmu Kojima mengerutkan dahi tidak mengerti kau ingat pertandingan One Outs di Onikawa dulu saat itu kita bertaruh soal pensiunmu dengan lenganku dan pada akhirnya aku kalah itu adalah kekalahan pertamaku di One Outs aku sudah sangat siap untuk membuatmu mematahkan lenganku tapi kau sama sekali tidak melakukannya kau malah meminta tolong dan membawaku ke tim rekons dengan harapan bisa mengubah tim yang kecil dan lemah ini menjadi juara jujur saja aku akan lebih lebih lega kalau kau mematahkan lenganku karena setelahnya tidak ada tanggungan apapun tapi itulah hukum dunia perjudian yang kalah harus menuruti yang menang atas dasar itulah aku tidak bisa meninggalkan likon sampai tim ini memenangkan kejuaraan di sisi lain Akura dan John nampak sangat serius latihan Akura yang melemparkan bolanya sedangkan John yang menangkapnya tiba-tiba datang Genjo apa yang sedang kalian lakukan latihan melempar jawab John apa kalian dungu kau pikir kau akan hebat di Ganalian jika terus berlatih ujar Genjo Akura membalas bukan begitu tidak peduli seberapa keras kami berjuang tetap saja kami tidak akan sebanding dengan para pemain Ganalian kami sangat paham soal itu itulah sebabnya kami jadi tidak bernafsu latihan ditambah ucapan sang pemilik klub yang membuat mental kami jadi semakin terpuruk tapi hari ini aku ingin bermain bisbol walau hanya sebentar ujar Akura kepalanya selalu saja tertunduk setiap kali ia angkat suara mungkin itu karena dia tidak berani menatap mata lawan bicaranya Genjo jadi termenung mendengar perkataannya dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bergabung mereka bertiga berlatih bersama dari siang hingga ke sore dan dari situlah mereka jadi semakin akrab dan ternyata sedari tadi Tokuchi memperhatikannya dari balik pagar kawat keesokan harinya Tokuchi mengunjungi kantor sang pemilik klub ia merebahkan punggungnya di sofa terlihat santai sedangkan kedua kakinya diselonjorkan di atas meja melihat sikap tidak sopanya itu membuat si patua tidak tinggal diam lantas menegurnya tapi kemudian dicegah oleh sang pemilik klub tidak apa-apa aku akan membiarkannya untuk hari ini lagi pula kita tidak perlu lagi bicara lama-lama dengannya Tokuchi terkekeh mendengar ucapannya dan tanpa basa-basi langsung berkata jadi anda menyerah dalam kontrak one outs tidak kusangka ternyata presiden dari tim Likans hanyalah seorang pecundang sang pemilik klub mengeram sekaligus menjadi salah tingkah tidak juga aku tidak mendefinisikan manajemen bisbol dengan menang atau kalah yang kubutuhkan hanyalah keuntungan balasnya sambil membakar sebatang rokok yang tak kunjung menyala Tokuchi kembali berkata memang benar tapi itu tidak mengubah fakta kalau anda kalah dariku jika kontrak kita berakhir sekarang maka anda akan menjadi bahan tertawaanku sampai anda mati itu terlalu berlebihan Tokuchi utar sifat tua menegurnya tapi Tokuchi tidak menghiraukannya dan kembali berkata mau bagaimanapun sepertinya kontrak one outs ini terlalu membosankan bagi anda jadi hari ini aku membawa permainan yang lebih menyenangkan sang pemilik klub menodongkan mukanya penasaran ini disebut kontrak one outs baru sang pemilik klub bertanya lalu apanya yang baru ada berbagai perubahan tapi perbedaan terbesarnya yaitu kalau dulu kontraknya adalah anda melawan saya tapi kali ini anda melawan empat orang sifat tua nampak sangat penasaran bertanya siapa mereka Tokuchi pun menjawab tentu saja salah satunya adalah aku dan tiga orang lainnya adalah John Genjo dan Akura mendengar hal itu sang pemilik klub terpahak-pahak lalu bertanya tiga orang sampah itu Tokuchi mengabaikannya dan kembali menjelaskan bagian kasarnya tidak akan berubah setiap kali peter out yaitu Akura dan aku 500 ribu yen saturan 5 juta yen sederhananya one outs 500 ribu one runs 5 juta tapi masalahnya adalah para better yaitu John dan Genjo jelas kita harus mengimbanginya dengan statistik pukulan mereka satu RBI 5 juta setiap tiga outs 5 juta dan yang menangani atau bertanggung jawab atas kemenangan ataupun hutang adalah aku aku akan mengambil sepenuhnya jelas Tokuchi si pria berkaca mata hitam menyanggah Tokuchi tidak peduli apakah itu kamu atau tiga lainnya penjualan dengan ganalian sudah diputuskan sang pemilik klub membantah dan menyuruh Tokuchi untuk melanjutkan masalah selanjutnya adalah kesempatan empat pemain untuk bermain jika aku bermain dan tiga orang itu tidak maka kontrak ini tidak ada bedanya dengan kontrak yang lama jadi dua dari empat pemain harus bermain minimal lima babak bagaimana seru Tokuchi sang pemilik klub pun angkat suara sebelum itu aku ingin bertanya satu hal padamu apakah kau tahu soal kemampuan tiga orang itu Tokuchi menjawab aku hanya mengamatinya selama tiga hari di tim lapis dua itu saja sang pemilik klub terdiam mengerutkan dahi pada keesokan harinya tiga orang yang disebut sampah itu dicari-cari oleh sang pelatih dan menemukannya di loker tim tanpa basa-basi sang pelatih langsung berkata kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini besok Genjo membalas tidak usah terburu-buru santai saja kami akan pergi ke ganalian tanpa membuatmu khawatir sang pelatih kembali berkata tidak kalian tidak akan pergi ke ganalian mulai besok kalian bertiga akan masuk ke tim utama likans sejenak mereka bertiga terdiam dan tiba-tiba menjerit mereka baru sadar dengan ucapan sang pelatih tersebut keesokan harinya lagi-lagi media kembali dibuat gempar gagalnya Tokuchi ke ganalian menjadi topik utama di koran-koran ide guciri yangnya bukan main dia meloncat-loncat sambil mengacung-ngacungkan koran di tangannya sontak para pemain lainnya pun ikut meloncat di tempat lain si pria berkaca mata hitam bertanya apakah akan baik-baik saja kita sudah menolak kontrak ganalian dan malah memperbarui kontrak Tokuchi sang pemeni klub terkekeh kecil tiga out satu RBI kau tahu kan betapa sulitnya itu satu untuk empat atau dua untuk lima dan itu masih tetap tiga out tipikal pemain yang harus mendapatkan tiga out dalam setiap game dengan kata lain mereka harus mendapatkan satu RBI dalam setiap pertandingan atau mereka akan berhutang 135 RBI dalam 135 pertandingan bahkan top player pun akan kesulitan untuk melakukannya tapi ada dua orang yaitu Takami dari tim Mariners dan Kojima yang sudah mencetak lebih dari satu RBI per game kemungkinan para idiot ini dalam mencetak RBI per game adalah zero seru sang pemeni klub lima hari kemudian akhirnya Tokuchi dan Genzo kembali menginjakan kakinya di lumput tim utama tapi bagi Akura dan John ini adalah pertama kalinya bagi mereka hari ini tim Likans pindah ke Stadion Saitama untuk melawan tim Eagle selama tiga pertandingan suara wanita seksi pun menggema nama Tokuchi dikumbandangkan di bawah langit stadion para pendukung Ryu mereka sudah lama menunggu kehadirannya Tokuchi masuk ke lapangan sebagai pitcher pembuka laga tak bisa dipungkiri meski kemarin Tokuchi sempat diskorsing selama lima pertandingan tapi sampai saat ini dia masih memegang gelar kemenangan terbanyak sebagai seorang pitcher malam ini menjadi malam istimewa bagi para pendukung yang merindukan aksi-aksi heroik Tokuchi di lapangan ditambah kehadiran tiga orang pemain baru yang membuat malam ini semakin menjadi lengkap di pinggir lapangan Murukawa tengah mempersiapkan diri dan mentalnya untuk memulai debut perdanaannya di kancah dunia baseball profesional wajahnya nampak begitu tegang kepalanya sudah basah kuyuk padahal belum bermain sang pelatih berseru jangan terlalu banyak berpikir kau hanya perlu menunggu lemparan yang tepat Murukawa tergagap-gagap mengiakan di tempat lain setelah selesai rapat sang pemilik klub bergegas ke ruangannya dan langsung memasang handsfree simetriskan posisi rebahan kencangkan celana dalam dan pertandingan pun dimulai tiba-tiba si pak tua bertanya mengapa Tokuchi membuat kontrak seperti itu kalau alasannya hanya karena uang bukankah lebih baik dia mengakhiri kontrak one outs dengan uang 180 juta hasil kemenangannya lalu pergi ke ganalian sang pemilik klub pun menjawab alasannya sederhana mungkin dia berpikir kalau kontrak baru ini akan lebih menguntungkannya daripada ke ganalian di tengah lapangan Tokuchi melesatkan bolanya dan berhasil strike out di babak pertama ini dia sukses mengalahkan jajaran para pemukul melihat hal itu sang pemilik klub terkagum-kagum bertepuk tangan aku tidak ingin mengakuinya tapi Tokuchi adalah pitcher yang kuat dan Tokuchi pun tahu kalau dirinya lebih hebat dari siapapun maka dari itu dia ingin melanjutkan kontrak one outs sehingga dia bisa menghasilkan lebih banyak uang selain itu Tokuchi juga sadar kalau dia ingin meneruskan kemenangannya maka dia butuh semacam kompromi dan juga kalimat jika sesuatu terjadi kepada pemain yang mengakibatkan tidak bisa bermain di lapangan maka didenda 500 juta dia pasti sudah menyadari adanya keganjalan di kalimat tersebut dari insiden yang dialaminya tapi sang pemilik klub akan melakukan apa saja demi uang dia mempunyai dua pilihan pertama hidup bahagia dengan menerima 18 miliar dari hasil penjualan dan itu tentu akan lebih menguntungkan atau yang kedua melepaskannya dan memilih resiko yang lebih berbahaya dengan kontrak baru one outs seru sang pemilik klub Tokuchi kembali melesatkan bolanya dan berhasil strike si pemukul nampak kesulitan untuk menghantam bolanya padahal kecepatan lemparannya hanya 125 km per jam dia termenung kenapa aku tidak bisa memukul bola dengan kecepatan lambat seperti itu apa yang sebenarnya terjadi bolanya seperti melarikan diri dari tongkat bukul Tokuchi mengambil ancang-ancang dan kembali melesatkan bolanya si better pun mengayunkan tongkat bukulnya tapi bolanya melangkung seperti menghindar alhasil strike out di empat babak ini terhitung Tokuchi sudah mencetak 7 strike out sang komentator berseru mungkin dia pemain terbaik di musim ini dengan kecepatan bola lambatnya itu dia berhasil membingungkan lawannya si pak tua angkat suara dan Tokuchi lebih memilih yang kedua yaitu melepas peluangnya dan menerima resiko yang lebih besar dengan kontrak barunya itu jadi sederhananya 3 pemain lapis 2 itu adalah alasan dia mengambil kontrak itu benar jawab sang pemilik klub pada kenyataannya saat itu Tokuchi datang dengan ide gilanya yang melibatkan 3 pemain dari tim lapis 2 batasannya berubah dia bilang jika sesuatu terjadi yang menyebabkan tidak munculnya pemain di lapangan maka akan didenda 500 juta selain itu 2 dari 4 pemain harus selalu bermain di awal minimal sampai 5 babak kalau misalkan aturan itu dilanggar maka akan didenda 500 juta selebihnya akan tetap sama sang pemilik klub pun menyetujuinya tapi sebelum aku menandatangani kontrak ini ujar Tokuchi saat itu ada satu hal lagi yang harus diperhatikan yaitu manajer Mihara dia juga akan sangat berperan penting dalam menjalankan kontrak baru ini karena dialah satu-satunya orang yang menentukan line up pemain awal dari keempat pemain biar aku yang menentukan siapa yang harus bermain dan untuk melakukannya anda harus memberi perintah ke sang manajer itu sang pemilik klub pun mengangguk kalau anda menyuruh pelatih Mihara untuk mengabaikan 2 pemain awal yang sudah kupilih dan mencoba untuk mengambil 50 juta ku maka anda akan dihukum jelas Tokuchi menambahkan sekali lagi sang pemilik klub mengangguk dia nampak tidak keberatan sama sekali dengan semua syaratnya itu sekilas sepertinya Tokuchi yang paling diuntungkan dalam kontrak ini tapi jika kau memikirkannya secara normal semua itu akan sia-sia jika ketiga pemain itu benar-benar sampah di tengah lapangan Murukawa nampak kesulitan terhitung sudah 3 bola yang dilemparkan oleh musuh tapi tak satu pun bisa dipukulnya sang pemilik klub benoleh kesipat tua kau lihat 3 strikeout dalam sekejap mudah sekali mendapatkan 50 juta di kontrak baru ini seharusnya Tokuchi lebih teliti dalam mempertimbangkan 3 pemainnya mereka benar-benar sampah tidak ada untungnya juga membantu mereka sehebat apapun lemparan Tokuchi ketiga pemainnya hanya akan menggrogoti kemenangan Tokuchi tapi bukan hanya itu ada alasan lain kenapa aku menandatangani kontrak ini karena kontrak ini adalah kontrak yang mematikan ada banyak sekali celah di dalamnya seru sang pemilik klub di tengah lapangan Tokuchi sukses membungkam barisan para pemukul hingga tak terasa pertandingan pun selesai Tokuchi berhasil menguasai alur permainan dan memastikan kemenangan total bagi tim Rikans hingga unggul 8 angka dari tim Eagle di pertandingan ini Tokuchi sukses mencetak 2 hit tanpa walk dan 16 strikeout semua lemparannya hampir sempurna sedangkan Murukawa dia sama sekali tidak bisa memukul satupun bola karena itulah dia langsung ditarik keluar dan diganti dengan pemain cadangan pada babak ketujuh debut pertamanya cukup menggemparkan si pak tua bertanya maksudnya anda akan memasang jebakan jebakan apa itu? sang pemilik klub pun menjawab tidak perlu berisik sebentar lagi kau juga akan tahu pokoknya dalam seminggu ini semua kemenangannya itu akan lenyap hari ini terhitung Tokuchi berhasil mencetak 27 out sedangkan Murukawa kebabulan 3 out tanpa RBI dan gaji sementara Tokuchi adalah 2 miliar kurang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemarin tim Rikansi yang dipimpin oleh Tokuchi tentunya menyerang dengan serangan yang meledak-ledak penuh semangat bahkan mereka tidak mengizinkan satu pelari pun mencapai base ketiga permainan mereka sempurna terstruktur dengan rapi alhasil kemenangan mutlak dengan skor 8-0 pun tak terelakkan dan itu menjadi pukulan telak bagi tim Eagle pertanyaannya apakah hari ini akan sama dengan kemarin wallahualam masing-masing kedua tim mengeluarkan pemain awalnya tim Rikansi mengutus Motizuki sedangkan tim Eagle mengirim Miyagi pada laga ini barisan awal tim Rikansi diisi dengan beberapa nama yang sangat menarik yaitu John dan Genjo John ditempatkan sebagai pemukul ke-8 sedangkan Genjo ditempatkan sebagai pemukul ke-9 sekaligus menjadi penjaga base kedua sisanya diisi oleh pemain yang dikerahkan ke lapangan dua hari yang lalu nampaknya kali ini giliran Genjo yang sudah basah kuyuk padahal belum bermain si pria berkecam mata hitam angkat suara hari ini sepertinya Tokuchi tidak bermain si pak tua membalas itu salah satu ciri dari kontrak One Ots yang baru dalam kontrak One Ots yang lama seolah dirancang untuk menguras tenaga si pitcher kemungkinan dia harus bermain beberapa hari berturut-turut sangatlah tinggi akan tetapi dalam kontrak yang baru ini Tokuchi dapat memilih siapa yang akan menjadi starter sekarang dia bisa beristirahat lebih bebas si pak tua menambahkan kemarin Tokuchi mendapat 850 juta jadi sekarang dia bisa lebih tenang dia tidak akan berada di zona merah kecuali kalau John dan Genjo kebobolan 6 out hari ini sang pemilik klub menyanggah meski begitu Tokuchi hanya bisa istirahat paling lama 1 atau 2 hari itu juga kalau John dan Genjo bisa bermain dengan baik tapi aku bertanya-tanya apakah Tokuchi bisa beristirahat dengan tenang hari ini si pak tua membalas lambat laun mereka pasti akan mencetak RBI jadi Tokuchi bisa lebih banyak beristirahat di tengah lapangan sang komentator berseru nampaknya performa John masih sama seperti kemarin belum juga bisa menyentuh bolanya si pak tua terkejut sedangkan sang pemilik klub hanya terkekeh kecil kali ini giliran Genjo yang maju ke muka tapi lagi-lagi dia juga gagal sama seperti John Ide Gucci memalingkan muka tak berkomentar Tokuchi termenung seperti sedang memikirkan sesuatu sedangkan si pak tua kehilangan kata akhirnya sang pemilik klub pun angkat suara jika hanya itu kemampuan mereka sepertinya akan sangat sulit untuk mencetak RBI si pak tua tidak terima lalu menyanggah mereka pasti sangat gugup karena tidak terbiasa bermain di panggung yang besar tak lama lagi mereka pasti bisa menyesuaikan diri dan pasti bisa mencetak RBI sang pemilik klub terkekeh mendengarnya Tokuchi tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal remeh seperti itu sudah kukatakan sebelumnya Tokuchi telah membuat kesalahan besar dengan kontrak ini jika dia lengah maka dia akan kehilangan semua kemenangannya sebelum dia sempat menyadarinya seru sang pemilik klub di tengah lapangan John kembali unjuk gigi tak pikir panjang sang pitcher pun langsung melesatkan bolanya tapi lagi-lagi dia belum berhasil menyentuh apalagi memukul bolanya terhitung dia sudah lima kali di strike out berturut-turut kali ini giliran Genjo yang masuk ke lapangan tongkat pukul dipegangnya rat-rat matanya menatap tajam ke depan lantas sang pitcher pun melesatkan bolanya dan sesuatu yang mencengangkan pun terjadi Genjo berhasil memukul bolanya tapi sayangnya masih bisa ditangkap dengan mudah sang pemilik klub tersenyum lebar sejauh ini hanya total empat out di antara mereka berdua nampaknya kekalahan Tokuchi semakin dekat si pak tua bertanya-tanya ada apa dengan ekspresi sang pemilik klub bukankah kalau Tokuchi kalah hanya akan menghilangkan kemenangan kemarin saja tapi kenapa ekspresi sang pemilik klub mengatakan seolah-olah kemenangannya akan melampaui kemenangan kemarin ada apa dibalik senyum sinisnya itu lalu kesalahan apa yang sudah dilakukan Tokuchi gumam si pak tua pertandingan pun kembali dilanjutkan sang komentator berseru akhirnya sekarang kita memasuki babak terakhir sampai saat ini kedua tim terlihat cukup tenang dan semua mata nampaknya tertuju kepada mantan pemain tim lapis dua karena banyaknya blunder di awal pertandingan keduanya pun digantikan pada babak ketujuh skor sementaranya 1-0 tim Nikon seunggul 1 poin meskipun begitu Peter dari tim Nikon terlihat tengah mengalami kesulitan saat ini dia berada di situasi tanpa out dan runner di B1 dan 3 melihat hal itu Tokuchi tak bisa tinggal diam lantas dia pun angkat badan lalu memanggil sang pelatih dan berkata aku akan bermain suara wanita seksi pun menggema Mochizuki ditarik keluar digantikan oleh Tokuchi sontak para penonton menjadi riuh sang pemilik klub terkekeh apa dia gila kalau ingin menghampus 4 out setidaknya dia membutuhkan 4 babak tanparan dan seharusnya dia masuk di babak kelima mungkin karena tak tahan lagi melihat kondisinya akhirnya Tokuchi pun terpaksa turun tangan tanpa memikirkan babak berapa sekarang di tengah lapangan Tokuchi berhasil membungkam barisan pemukul dari pemukul pertama hingga ketiga tak ada satu pun dari mereka yang berhasil menyentuh bolanya melihat hal itu sang pemilik klub berkomentar itu memang sangat mengesankan tapi tidak peduli sehebat apa dia bermain tetap saja dia tidak akan bisa menghapus kesalahan yang telah dia buat sang komentator berseru ini adalah babak terakhir dan nampaknya di babak ini juga Tokuchi yang akan menjadi picture-nya si patua akhirnya bertanya kesalahan apa yang sudah dilakukan Tokuchi sang pemilik klub pun menjawab kesepakatan apa yang pernah kita sampaikan sebelum menyelesaikan kontrak si patua membalas 2 dari 4 pemain harus bermain minimal 5 babak kalau hal itu dilanggar maka akan didenda 5 miliar selain dari itu semuanya tetap sama sesuai kontrak yang lama sang pemilik klub membalas benar dia bilang bahwa kecuali untuk hukuman pemain awal dia tetap akan mengikuti aturan dari kontrak yang lama dan itulah kesalahannya di tengah lapangan Tokuchi kembali sukses membungkam pemukul dengan 3 strikeout berturut-turut dan pertandingan pun berakhir sang komentator angkat suara kombinasi yang sempurna dari pitcher Mochizuki di awal laga dan penampilan luar biasa dari Tokuchi sebagai pelemper bala bantuan dengan ini tim account sebenar-benar melumpuhkan lawannya dan meraih kemenangan keduanya berturut-turut sang pemilik klub buka suara sekarang kau buka kontrak baru dan lihat bagian yang membuat kontrak lama si pak tua pun membuka dan membacanya berkaitan dengan runs atau skor bukan hanya runs yang harus diperoleh tetapi semua runs yang hilang saat melemper juga akan dihitung tidak ada ayat atau pasal di bagian kontrak ini yang menyatakan pelanggaran atau hukuman yang berujung pada denda 5 miliar tidak ada semua itu hanya tergantung pada tingkat kesulitan permainan saja dan tarif bisa berubah sewaktu-waktu setelah membacakannya tiba-tiba si pak tua terkejut sang pemilik klub terkekeh benar Tokuchi melewatkan bagian paling penting dari kontrak ini yaitu tarif bakal berubah kontrak baru melahirkan efek dari perseratan-perseratan besar itu karena sebelum memulai pertandingan Tokuchi harus memutuskan 2 pemain awal yang akan bermain di 5 babak dengan kata lain aku bisa memutuskan tarif setelah mengetahui siapa pemain awal itu di pertandingan hari ini tepatnya pada jam 3 sore aku mendapat telepon dari Tokuchi dia berkata aku akan memainkan John dan Genjo sebagai starter pembuka laga setelah mendengar hal itu aku langsung memutuskan tarifnya dan tarif hari ini adalah 20 kali lipat dari biasanya si pak tua terkejutnya bukan main berapa hasil dari 20 kali lipat tanya sang pemilik klub si pak tua langsung mengambil kalkulator dan menghitungnya John dan Genjo kebobolan 4 out sama dengan 60,67 juta Tokuchi mencetak 6 out sama dengan 30 juta kalau dikurangi maka hasilnya jadi 36,67 juta tapi dengan tarif 20 kali lipat maka hasilnya menjadi 7,3333 miliar sontak sang pemilik klub terbahak-bahak mendengarnya kau lihat kan aku sudah memangkas kemenangannya jadi setengah dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dalam waktu singkat tapi jika Tokuchi ingin menghentikan kerugian ini maka satu-satunya solusi adalah dia harus terus bermain di setiap pertandingan lalu tidak lama lagi setelah itu tubuhnya akan hancur mau bagaimanapun takdir yang dia punya cuma satu iaitu kehancuran seru sang pemilik klub selamat menikmati 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 Lari dan juga ada yang melempar Hal ini rutin mereka lakukan agar stamina dan kemampuannya tetap terjaga dan tidak menumpul Ketiga orang itu pun nampaknya sibuk dengan urusannya masing-masing Genjo sibuk merenungi nasibnya John sibuk mengayun Sedangkan Akura sibuk memungut bola Tokuchi memperhatikannya di pinggir lapangan Kedua bola matanya menelisik kekir kekanan Mungkin dia berpikir mereka tak ada bedanya ketika masih berada di tim lapis 2 Dari arah belakang si patua datang memanggil dan menyapa Membuyarkan namunannya Tak ada jawaban Sikap dan wajahnya masih saja dingin dan datar Lalu si patua pun berkata Itu pasti sulit Kalau hari ini aku jadi pitcher Besoknya aku tidak bisa melakukannya lagi Karena kelelahan Jadi apa yang akan kau rencanakan setelah ini Dari pertandingan kemarin Kau pasti sudah sadar Kalau kontrak ini jelas salah Yang ingin ku katakan adalah begini Mumpung masih punya kemenangan Kenapa kau tidak kompromi saja dengan sang pemilik klub Tokuchi mengerutkan dahi Tak mengerti Si patua pun kembali berkata Pokoknya temukan cara untuk membatalkan kontrak ini Lalu terima saja gaji tahunan seperti pemain lainnya Mungkin tidak mencapai puluhan miliar Tapi ada kemungkinan Sang pemilik klub mau menerima kontrak beberapa miliar Aku juga akan berusaha memujuknya Tokuchi menyanggah Sebentar Kenapa juga aku harus menyerah hanya untuk mendapatkan beberapa miliar Sejenak Si patua termenung Membetulkan kacamatanya yang melorot Lalu dengan lembut kembali berkata Tokuchi Mau bagaimanapun kontrak ini tidak menguntungkanmu Sang pemilik klub bisa menentukan tarif sesuai keinginannya Ditambah Kau juga tidak bisa mengandalkan John dan Genjo untuk mencetak RBI Bahkan kalaupun kau melempar shout out Paling kamu hanya bisa mendapatkan 10 juta Tapi ketika kamu istirahat di bangku cadangan Sang pemilik klub dengan licik akan menaikkan tarifnya 20 kali lipat seperti kemarin Kalau sudah begitu Perlahan jumlah out pasti akan menelan kerugian hingga 14 miliar Lalu pada akhirnya kau terpaksa harus terus bermain untuk menghindari hutang ataupun kerugian Jika sudah begitu Tubuhmu pasti akan hancur Apapun itu Pokoknya jika tidak segera mengakhiri ini Bisa-bisa kau akan jatuh Mendengar hal itu Tokuchi hanya tertawa kecil Kemudian ia mengucapkan terima kasih karena sudah perhatian sekaligus memberi peringatan Lalu dengan tegas Tokuchi berkata Kau salah atas satu fakta yang paling penting dan mendasar Berhutang karena peningkatan tarif atau melempar sampai hancur Aku tidak memilih keduanya Jelas aku lebih memilih yang ketiga Atau dalam artian adanya kemungkinan lain Si pak tua tersentak Yang kau jelaskan tadi itu menurut pandanganmu saja Tidak ada yang salah Tapi hanya karena aku sedikit ditekan Bukan berarti aku akan kalah Kau maupun sang pemuli club hanya belum bisa menemukan kemungkinan lainnya Itu saja Jadi maaf jika mengecewakanmu Tapi game ini akan terus berlanjut Seru Tokuchi Matahari terbenam Bulan bersinar dan tak terasa pertandingan pun kembali digelar Sang komentator angkat suara Tim Likon sudah meraih dua kemenangan berturut-turut Dan malam ini adalah malam terakhir mereka melawan tim Eagle Sejak kembalinya Tokuchi ke lapangan Tim Likon menjadi semakin kuat Mereka berada di posisi yang menakjubkan Dan yang mengejutkannya adalah Kali ini Tokuchi bermain di awal babak Jika dihitung Berarti dia sudah bermain tiga kali pertandingan tanpa henti Satu lagi Setelah kemarin bermain cukup mengecewakan Apakah hari ini Genjo akan bermain lagi? Para supporter yang duduk di belakang berbisik-bisik mencemohnya Dasar tidak berguna Yang lain menimpali Mending main PUBG aja sana Genjo hanya terdiam menahan malu Di tempat lain Si pria berkaca mata hitam bertanya Berapa taruhannya kali ini? Sang pemiliklah pun menjawab Kalau Tokuchi yang bermain Tarifnya biasa saja Di tengah lapangan Tokuchi mengambil ancang-ancang Lalu melesatkan bolanya Dan yang mengejutkannya adalah Kali ini musuh bisa memukul lemparan Tokuchi dengan mudah Tapi beruntung Bolanya mengarah ke B1 Sehingga bisa ditangkap dengan mudah Dua babak pun berlalu Terhitung di sepanjang pertandingan Tokuchi hanya melempar ke pemukul 1-3 Kemudian melakukan walk ketiga pemukul berikutnya Lalu muncullah beberapa spekulasi di antara para penonton Ini gak tahu siapa Tapi sepertinya karakter baru Namanya Sugure Dia berpendapat Bahwa Aksi Tokuchi malam ini sangat lucu Performanya di bawah standar Tidak seperti biasanya Kawan di sampingnya bertanya Apa maksudnya? Sugure pun menjawab Biasanya Saat Tokuchi unggul 0-2 Atau 1-2 Lemparannya akan melewati plat selebar bola Tapi barusan Lemparannya rendah dan tepat Mengarah ke tengah zona strike Dia pasti kelelahan Karena sudah melempar 3 hari berturut-turut Di pinggir lapangan Genjo terlihat tengah berjalan lunglai Dengan kepala tertunduk Seolah sedang menyembunyikan wajahnya Para penonton yang melihatnya berkomentar Aduh kenapa harus dia? Yang lainnya berkata Situasi 2 out dengan runner di base 2 Dan yang menjadi pemukulnya adalah dia Tamat sudah Sebagian lagi bersorak Agar Genjo lebih baik mati Atau setidaknya diganti Genjo hanya tertunduk Menahan kesal Kemudian ia mendongak Menatap tajam ke depan Kali ini ia bertekad Untuk memukul bolanya Sang pitcher mengerti Menoleh ke kanan ke kiri Mengambil ancang-ancang Dan bola pun dilesatkan Jalur bolanya mengarah ke tengah Tapi Genjo masih terdiam Sepertinya dia sedang menunggu Momen yang tepat Agar timing antara bola Dengan pukulannya juga tepat Bolanya semakin dekat Setelah tinggal beberapa inci lagi Bolanya akan mendarat Lantas Genjo langsung mengencangkan Urat-urat di wajahnya Tongkat pukul dipegangnya Lalu diayunkannya dengan ganas Tapi tiba-tiba Jalur bolanya berubah Menukik tajam ke bawah Menghindari pukulan ganasnya Alhasil Sang wasit pun berteriak Menyatakan strike Better out Seketika itu juga Raut wajah Sang regenjo Memudar Menjadi layu Tokuchi memperhatikannya Di bangku cadangan Dengan wajah yang terlihat Seperti sudah sangat kelelahan Sang komentator Angkat suara Sepertinya tim rekons Tidak bisa mencetak ran Di babak ini Pertandingan pun dilanjutkan Ke babak 4 Pada umumnya Peter yang tidak mendapat Dukungan Atau tidak bisa Mengandalkan rekan Setimnya Akan cepat kehabisan Stamina Karena dia harus Bekerja lebih keras Dari biasanya Untuk menjaga jarak Dari tim musuh Supaya tidak kebebolan Dan itulah Kondisi yang sekarang Sedang dialami oleh Tokuchi Di tengah lapangan Tokuchi melesatkan Bolanya Dan berhasil strike Hebatnya Dia masih bisa bertahan Dan masih bisa berhasil Lolos dari situasi Yang terjepit Akan tetapi Lihatlah keringat Di wajahnya Jelas sekali Kalau dia benar-benar Sudah sangat kelelahan Cara berjalannya pun Seperti tali tambang Yang diulur Di babak kelima Dengan situasi Dua out dan runner Di base ketiga Ada setercah peluang Untuk mencetak angka Tapi sialnya Yang menjadi Pemukul berikutnya Adalah Genjo Sudah bisa ditebak Apa yang akan terjadi Dia di kalahkan Dengan mudah Lalu kesempatan itu Muncul kembali Di babak ke enam Tapi lagi-lagi gagal Saat papan skor Memperlihatkan Angka kosong-kosong Dan semua orang Mulai berpikir Akan tetap Seperti itu Sampai akhir Lalu sebuah Kejaiban muncul Pada babak ke tujuh Seorang pria Bertubuh atletis Yang sudah tidak asing Di mata dan telinga Dengan gagahnya Datang ke lapangan Sambil menenteng Tongkat kukul Di pundaknya Lalu dengan mudah Menghantam bolanya Ke atas Hingga melewati Papan skor Para penonton terdiam Menatap lamat bola Yang masih mengudara Kemudian setelah itu Mereka serentak berdiri Dan bersorak Saling berpelukan Meski di sebelahnya Bukan kawan keluarga Ataupun tetangga Apalagi pacar Tidak ada yang protes Dan menghindar Karena situasinya Sangat mendukung Untuk berpelukan Sang komentator pun Menjerit Ikut terbawa suasana Akhirnya di babak tujuh ini Tim Nikon Seberhasil mencetak Angka Dengan homerannya Kojima Tokuchi yang sudah Kelelahan dan kewalahan Pun ikut bersuka cita Setelah itu Ia memanggil Sang manajer Kemudian berkata Aku lelah Mintalah orang lain Jadi pitcher di babak berikutnya Mendengar hal itu Mihara terkejutnya Bukan main Bukan tanpa alasan Karena pasalnya Sudah tidak ada pitcher Yang tersisa Selain dirinya Ada satu orang Jawab Tokuchi Dia akan segera Melakukan pemanasan Nama Tokuchi Di pepan skor pun Dihapus Para pendukung tim Nikon Bertanya-tanya Kenapa namanya hilang Apa dia akan diganti Di tempat lain Si pria berkaca mata hitam Juga ikut berkomentar Tidak biasanya Tokuchi menyerahkan Gundukan itu Ke orang lain Dia yang punya kontrol bagus Justru malah diganti Di tiga pertandingan ini Kalau dilihat Dari empat babak terakhir Pengunduran dirinya Jelas karena dia Sudah sangat kelelahan Sang pemini klub Terkekeh mendengarnya Kehancuran Tokuchi Tidak akan lama lagi Suara wanita seksi Pun akhirnya Menggema Pergantian Peter Dari tim Rikons Tokuchi digantikan Oleh Akura Akura sudah berdiri Tegap di pinggir lapangan Aku menyebutnya Tampan dan gagah Berani Meskipun air keringat Di wajahnya Mengatakan sebaliknya Para penonton Di belakang Bertanya-tanya Siapa dia Walaupun kakinya gemetaran Akhirnya dia berani Melangkah Tapi baru satu langkah Dia terjatuh Dan wajahnya Yang mendarat Duluan ke tanah Lebih parah dari John dan Genjo Akura sudah berdarah Padahal belum bermain Sang komentator berseru Akura tersandung di rumput sintetis Dan sekarang Hidungnya berdarah Dia sudah seperti itu Bahkan sebelum melangkah kegondukan Apakah dia akan baik-baik saja Sang pemilik klub terbahak-bahak Dia menggunakan Akura Di situasi seperti ini Apa Tokuchi sedang melawak Si pria berkacamata hitam Angkat suara Tapi tetap saja Ada yang aneh dari semua ini Permainan ini ada di level normal Jadi Kalaupun kalah Tokuchi tidak akan terlalu rugi Terlebih Tokuchi juga bermain Untuk menutupi kelemahan timnya Tapi dengan memasukkan Akura Dia justru seolah ingin menunjukkan Betapa sangat-sangat Tidak bergunanya Akura Di tengah lapangan Ideguchi dan Akura berunding Menyusun rencana Lemparan apa yang kamu kuasai Tanya Ideguchi Dengan tergagap-gagap Akura pun menjawab Fastball Mendengar hal itu Ideguchi membentak dan memakinya Idiot Tidak ada satupun pitcher di dunia ini Yang tidak tahu caranya melempar fastball Bahkan bayi yang baru lahir pun bisa melemparnya Yang kita butuhkan sekarang adalah Sesuatu seperti breaking ball Akura malah bergumam sendiri Seperti sedang menghafal rumus-rumus Melengkung Menyerong dan Berisik bentak Ideguchi Lupakan Pokoknya kita lakukan saja dengan santai Lalu pergi ke posisinya Meninggalkan Akura Sang komentator kembali berseru Sekarang yang menjadi pemukul pertama Dari tim Eglis adalah Inagawa Sekilas Ideguchi melirik ke arah si pemukul itu Lalu dalam hati bergumam Dia mungkin tidak akan mengayunkan tongkatnya Pada lemparan pertama Setelah itu Ideguchi pun memberikan kode Untuk menggunakan fastball Sebagai permulaan Akura mengerutkan dahi Tak mengerti Lantas Dengan polosnya Dia bertanya Itu artinya Lemparan bola yang cepat kan Sontak Ideguchi pun berteriak Idiot Jangan dibocorin Setelah itu Akura mengambil ancang-ancang Dan bola pertama pun dilesatkan Sesuai dogaan Ideguchi Si pemukul tidak mengayunkan tongkat pukulnya Tapi ada sesuatu yang aneh Dari reaksi Ideguchi dan si pemukul Si pemukul bergumam Lemparan macam apa itu? Lemparan itu Benar-benar sampah Skor sementara 1-0 Tokuchi dan sang pemilik klub Memperhatikannya dengan seks sama Lantas Lemparan kedua pun dilesatkan Tapi kali ini Si pemukul mengayun Dan berhasil menghantam bolanya Hingga ke bangku para penonton Sang komentator berseru Itu adalah Ground Rule Double Sedikit penjelasan Ground Rule Double adalah hit Yang dihasilkan dari pantulan bola Yang membuatnya menuju keluar lapangan Pukulan ini dihitung double Sang pemilik klub terkekeh Aku heran Dari sekian banyaknya orang di dunia ini Bagaimana mungkin orang seperti dia Bisa melewati tes masuk ke tim pro kita? Si pria berkacamata hitam menjawab Menurut data yang kita punya Meskipun Akura tidak cukup memenuhi standar selama tes pro Tapi Akura diterima berkat rekomendasi Dari Bung Narasawa Yang saat itu kebetulan menjabat sebagai penyelidik bakat Jika kalian bertanya siapa Narasawa itu Beliau adalah mantan pelatih tim Rikans Dia sudah bekerja kurang lebih 25 tahun Sebagai kepala pemandu untuk Liga Pro Bahkan dia memiliki julukan The Devil's Code Dia adalah orang yang pertama kali melihat bakat Kojima Yang sekarang menjadi pemain bisbol terkenal di dunia Tidak diragukan lagi Mata Narasawa adalah mata kelas elit Karena dia bisa melihat bakat-bakat terpendam dari para calon pemain Ia kini memasuki tahun kedua masa pensiun di usianya yang sudah 81 tahun Tapi pertanyaannya Apa yang membuat Narasawa meloloskan Akura? Pikir si pria berkacamata hitam Dan yang lebih menariknya lagi adalah Dia juga merekomendasikan John Pada saat Akura bergabung dengan tim pro kita Narasawa pensiun karena masalah kesehatan Orang-orang yang dekat dengannya berkata Si iblis pengintai sepertinya sudah gila Di tengah lapangan Pemukul berikutnya sukses menghantam lemparan pertama Akura Akura paniknya bukan main Karena akibat kesalahannya Runner di base 2 berhasil mencapai home Dan better dengan mulus mencapai base 2 Situasinya kini mendadak menjadi one run game Di saat genting seperti ini Akura semakin menjadi panik Dan tiba-tiba dia tersandung Alhasil hidungnya pun kembali berdarah Dari kejauhan Ideguchi berteriak Berusaha menenangkannya Akura tenang Berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting Kau hanya perlu ikuti tanda dariku Dan lemparlah sekeras mungkin Akura termenung Para penonton berdiri dan mencemohnya Yang hal itu membuat batin Akura semakin terguncang Dan tanpa sadar Bola yang dipegangnya jatuh ke tanah Melihat hal itu Sang wasit langsung berteriak Menyatakan bol Akibatnya runner yang sudah berada di base Berhak menuju ke base berikutnya Sang manajer kalap Sedangkan Tokuchi biasa saja Tak banyak berekspresi Aku sudah menduganya Hal ini pasti akan terjadi Gumam Tokuchi Pada akhirnya Akura pun ditarik keluar Sang komentator angkat suara Penampilannya hari ini sangat mengerikan Dari empat lemparan yang dia lesatkan Semuanya berujung kesalahan Yang pertama dua hit Satu bulk dan satu air nidran Lupakan untuk mendapatkan out Mencetak satu strike pun Akura kesulitan Para pemain tim Eggless terkekeh Sedangkan para penonton mencemuhnya Bahkan tak sedikit yang meleparnya Dengan botol bekas Isi kepala Akura sesak Dipenuhi oleh cemuhan para penonton Ditambah Masa lalu data menghampirinya Segala macam cacian Makian berkumpul menjadi satu Dan tanpa sadar Air matanya jatuh tanpa suara Sang komentator kembali berseru Akura menangis Apa dia menangis karena kecewa Dengan penampilannya sendiri Atau karena hujatan dari para supporter Apapun alasannya Pria itu sedang menangis Melihat hal itu Para supporter terbahak-bahak Tiba-tiba Genjo berdiri dan keluar dari bangku cadangan Ia berteriak-teriak ke arah penonton Agar segera berhenti tertawa Tapi tak ada yang mau mendengarnya Setelah Akura keluar dari lapangan Tokuchi terpaksa harus kembali bermain Beruntung Dia berhasil melempar dengan baik Di sisa-sisa pertandingan Dan akhirnya Tim Nikons mampu mempertahankan keunggulannya Hingga pertandingan selesai Hasil pertandingan hari ini Tokuchi berhasil mendapatkan 105 juta Tapi harus dikurangi untuk menutupi kegagalan John dan Akura Alhasil Hanya tersisa 21,66 juta Dan gaji sementara Tokuchi saat ini Sebesar 1,2333 miliar Si pria berkaca mata hitam Angkat suara Selanjutnya adalah melawan tim Fingasu Dan kalau dilihat dari kondisi Tokuchi hari ini Sepertinya dia akan jatuh sakit Dan absen pada laga berikutnya Sang pemilik klub hanya terkekeh Di tempat lain Si pak tua berkata Tokuchi Kontrak baru ini hanya akan menurungmu Sampai melewati batas kemampuanmu Jika kau melanjutkannya lebih jauh Maka Tokuchi menyelah Kau memanggilku kesini hanya untuk Membahas hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya Aku paham maksudmu Balas si pak tua Kau pasti berpikir bahwa Tiga pemain ini setidaknya Pasti ada yang berguna Tapi kau salah Tokuchi Pemain yang kau pilih itu terlalu mengerikan Mereka adalah pemain terburuk Dalam sejarah tim bisbol kita Tokuchi menghala nafas Kau tahu Ketika aku masih bermain di One O's dulu Dan sebelum kalah dari Kojima Aku tidak pernah kalah satu kalipun Dalam 499 pertandingan berturut-turut Menurutmu Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang pitcher Untuk memenangkan 500 pertandingan Tentu saja kekuatan Jawab si pak tua Kau terlalu jauh Seru Tokuchi Biar aku ceritakan sebuah kisah Dulu ada seorang pitcher Namanya Sueb Saat itu dia hanya seorang pemuda Yang bermain bisbol di perduruan tinggi Teknik change up Yang dia lempar Memiliki ketajaman yang sangat luar biasa Bahkan pemukul yang paling hebat Sekalipun tidak bisa menyentuhnya Dia mengalahkan banyak pemukul Dan banyak memenangkan pertandingan Ketika satu langkah lagi Dia akan berhasil menguasai dunia Tapi sayang beribu sayang Track record kemenangan beruntungnya Berhasil dihancurkan oleh seorang pria Yang sangat amatir dalam dunia bisbol Si pak tua terkejut Bagaimana mungkin Tokuchi kembali menjelaskan Waktu itu pertandingan berjalan Kurang lebih seperti ini Dua lemparan pertama yang Sueb lesatkan Adalah fastball Dengan kecepatan 140 km per jam Semuanya berhasil strike Karena pada kenyataannya Si pemukul hanya terdiam Dan membiarkan bolanya lewat Dia tahu Kalau dia tidak mungkin bisa Menyentuh bola secepat itu Lalu pada saat lemparan ketiga Si pemukul mencoba Mengayunkan tongkat pukulnya Tapi karena dia sangat amatir Timing antara pukulan Dan bolanya tidak pas Dan karena lemparan fastball Sebelumnya mengarah ke bagian atas tangannya Kali ini si pemukul mengganti Dan mengayunkan tongkat pukulnya Jauh lebih rendah dari yang dia kira Tapi kebetulannya Lemparan Sueb saat itu Termasuk jenis lemparan chance up Jadi Ayunan yang seharusnya terlambat Ternyata malah efektif Untuk menghantam lemparan chance up Alhasil Bola itu pun sukses Dipukul oleh si amatir tersebut Alasan kekalahannya sudah jelas Saat itu Sueb tahu Kalau pemukulnya hanya seorang amatir Dan dia berpikir Dia akan melemparkan Tiga fastball dengan cepat Lalu memenangkan pertandingannya Tanpa hambatan Tapi dia lupa Kalau dalam dunia bisbol Ada banyak jenis pemain Mereka datang dan pergi Dengan berbagai tahap Dan tingkat keterampilan yang berbeda-beda Ada yang pro Dan ada juga yang amatir Bahkan ada yang lebih buruk Dari seorang amatir Ada yang bisa memukul Tapi tidak punya kekuatan Untuk mengerahkan bolanya Dan ada juga orang Yang mempunyai bidikan yang mengerikan Sekaligus memiliki kekuatan Untuk melesatkan bolanya Keluar lapangan Jadi Kemampuan apa yang paling penting? Tergantung Tapi yang harus dimiliki oleh seorang pitcher Adalah kemampuan Untuk memahami kekuatan Dan kelemahan orang Yang ada di hadapannya Kalau tidak punya itu Meskipun kau sahabat soeb Tapi kau masih bisa dikalahkan Oleh orang yang benar-benar amatir Si pak tua menyelak Aku menghargai ceritamu Tapi sekarang bukan saatnya Untuk membahas Hal-hal yang tidak penting Seperti itu Tokuchi membalas Kau masih belum paham Maksud dari cerita itu Biar ku beritahu Alasan aku tidak pernah kehilangan Satu pertandingan pun Selama hampir 500 pertandingan Adalah Karena mata superior ini Jelas Tokuchi Aku mempunyai kemampuan Untuk melihat keterampilan pemain Dan memahami kekuatan Sekaligus kelemahannya Dan dengan menggunakan mata ini juga Aku memilih tiga pemain itu Aku berani bersumpah Kalau mereka itu bukan pemain biasa Mendengar hal itu Si pak tua terkejutnya bukan main Mustahil kau pasti bercanda Mau bagaimanapun Cara mereka bermain Di tiga pertandingan itu Sangat mengerikan Memang benar Balas Tokuchi Itu karena kemampuan mereka Masih tertidur Si pak tua masih tidak percaya Lantas Tokuchi pun kembali berkata Besok datang ke lapangan Aku akan menunjukkanmu Kemampuan sejati dari mereka Kesokan harinya Si pak tua pun datang ke lapangan Sepanjang jalan Dia terus-terusan kepikiran Tentang ucapan Tokuchi tadi malam Tapi di satu sisi Dia juga merasa penasaran Kira-kira Apa yang akan ditunjukkan oleh Tokuchi hari ini Sesampainya di lapangan Yang dia lihat malah keributan Dan baku hantam Genjo terlihat mengamuk Akura, Ideguchi dan lainnya Berusaha menahan pergerakannya Tapi dia terus saja mengamuk Sambil berteriak-teriak ke arah lawannya Ideguchi sampai membentak Genjo Menuruhnya untuk diam Dan berhenti bersikap ke kanak-kanakan Jarang-jarang melihat Ideguchi marah seperti ini Genjo tertegun Kenapa aku yang disalahkan? Mereka lah yang menertawakan kita pas latihan tadi Sambil tangannya menunjuk-nunjuk Orang yang membuat marah Genjo adalah Takashi Tadamasa Dia juga anggota Team Nikon dan posisinya sebagai pitcher Dengan gaya merendahkan Dia berkata Sejujurnya pukulan Genjo tidak begitu bagus Malah sangat buruk Sebagai seorang pitcher Aku bahkan bisa seratus kali lebih baik dari dia Genjo mencengkram Naik pitam Aku datang ke sini hanya untuk mengatakan hal itu saja Dan satu lagi Kalian dari Liga Kecil adalah beban Bahkan para anggota tim banyak yang bilang Kalau kalian tidak ada di sini Mereka bisa dapat lebih banyak latihan memukul Hujar Takashi sambil matanya menoleh ke arah Imai dan Akane Merasa tersinggung dengan perkataannya Lantas Genjo menarik rah baju Takashi sekuat mungkin Dan tangan kirinya sudah siap melayangkan pukulan Tapi beruntung Yang lainnya berhasil menahan pergerakannya Dan pada akhirnya Mereka hanya adu mulut Genjo berteriak-teriak memaki Sedangkan yang lainnya berteriak-teriak menyuruhnya untuk berhenti Di pinggir lapangan Si patua menepuk jidatnya Apa-apaan ini? Apa ini yang ingin ditunjukkan oleh Tokuchi? Kurasa wajar saja jika hal ini terjadi Karena semua orang pasti berpikir Ketiga orang itu tidak layak dipromosikan ke tim utama Dari situ timbulah kecembuluan sosial Hingga terjadi perkelahian Entah dari mana datangnya Tiba-tiba Tokuchi muncul begitu saja Ia malah terkekeh menyaksikan mereka berkelahi Sambil bertepuk tangan Si patua berteriak Berhenti tertawa dan lakukan sesuatu untuk mengatasi mereka Intinya sekarang tim Nikos terpecah belah menjadi dua Kita sebut saja sebagai sekte Tokuchi dan sekte pemberontak Di tengah keributan itu muncullah sang manajer Lalu dia bilang Waktunya istirahat Tapi Takashi tak peduli dengan hal itu Dan langsung bilang Kita sebagai pitcher menolak keras atas promosi mereka ke tim utama Mereka hanya membuat serangan tim kita yang sudah melemah ini menjadi semakin lemah Mereka sangat payah Tapi kenapa anda masih saja mempertahankan mereka? Aku punya alasan tersendiri Jawab Mihara terbata-bata Tak puas dengan jawabannya itu Lantas Takashi mendekatkan wajahnya Dengan segala hormat Tolong jelaskan apa alasannya Biar kami semua percaya Tapi kalau anda tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan meyakinkan Kami sebagai sekte pemberontak mulai sekarang akan memboikot semua pertandingan Lalu dia melangkah pergi Mihara terkejutnya bukan main Jangan bertingkah jauh seperti itu Kita diskusikan dulu masalah ini dengan kepala dingin Tapi Takashi sudah kepalang kesal Tidak mau mendengarkan apa-apa lagi Lalu muncullah Tokuchi dari belakang Dia berkata Bagaimana kalau kita bertanding Untuk membuktikan Apakah mereka layak berada di tim ini atau tidak Takashi berhenti dan menoleh Mulai tertarik Pelempar tim utama melawan mantan pemain dari tim nega kecil Ujar Tokuchi Nah itu yang aku inginkan dari tadi Dan mereka juga bukan tampang-tampang orang yang bisa menang Sindri Takashi sambil matanya melirik ke arah mereka Genjo kembali mengamuk Dan lagi-lagi Ide Gucci harus menahan amukannya Tokuchi kembali berkata Kita gunakan aturan one outs Yaitu satu lawan satu Antara si pelempar melawan si pemukul John maju ke muka Di belakangnya sudah ada lingkaran kotak Yang menjadi patokan tempat strike Mihara angkat suara Kalau John bisa memukul bola yang kamu lempar Itu berarti dia punya kemampuan dan berhak bertahan di tim ini Tidak masalah Tapi nampaknya itu tidak akan terjadi Kalau misalkan mereka menang Aku bahkan akan berlari mengelilingi lapangan Menggunakan kedua tanganku Balas Takashi sambil ancang-ancang Dan lemparan pertama pun dilesatkan John mengayun tongkat pukulnya sedikit terlambat Dan akhirnya dia gagal Sekte Tokuchi terenganga Sedangkan sekte pemberontak terbahak-bahak Takashi kembali mengambil ancang-ancang Sambil berkata Dan kalau mereka kalah Tolong kembalikan mereka ke habitat aslinya Tempat di mana mereka seharusnya berada Lemparan kedua pun dilesatkan Tapi lagi-lagi John gagal Timing pukulannya selalu saja terlambat Sipatua berkomentar Dia langsung kena mental Padahal baru dua lemparan Dia pasti benar-benar terpojok Takashi terkekeh lebar Menyindir Semua pukulanmu seperti kotoran kuda Tokuchi bertanya Kotoran kuda di bagian mana? Kau mau aku menjelaskannya? Balas Takashi Baiklah Pertama Timingnya benar-benar melenceng Dia bahkan tidak bisa mengikuti fastballku Itulah masalahnya Dia cuma mengikuti feelingnya saja Dengan kata lain Dia tidak berbakat Apa menurutmu juga begitu Ideguchi? Tanya Tokuchi Memang benar apa yang dikatakan oleh Takashi Jawab Ideguchi Timingnya tidak tepat Tapi yang membuatku bingung adalah Tidak peduli jenis lemparan apa yang dilesatkan Tetap saja John selalu terlambat Kalau dia terlambat memukul di teknik fastball Kurasa itu masih wajar Tapi tidak mungkin kalau terlambat memukul di teknik breaking ball Breaking ball adalah jenis lemparan yang berubah arah ketika menuju tongkat pukul Setuju Jawab Tokuchi Beberapa saat yang lalu Seorang kakek tua bernama Narasawa memberitahuku alasannya Si patua tertegun Bertanya Kau bertemu dengan Narasawa? Dalam dunia bisbol Siapa yang tidak tahu Narasawa? Si mata elit Bahkan orang-orang menjulukinya di Devil's Code Tokuchi menganggup Aku sudah menemukan jawabannya John kehilangan kemampuan untuk mengukur waktu bola karena suatu kecelakaan Pada hari itu Tepatnya saat latihan Dia kena lemparan fastball di kepalanya Bukan main Fastball itu melayang dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam Lagi-lagi si patua terkejut Imai dan Nakane saling tatap Mereka sepertinya punya mesin pelempar dengan kecepatan maksimum Sedangkan Ide Gucci hanya berkomentar kecil Itu sangat berbahaya Tokuchi melanjutkan Ternyata John tidak punya ingatan apapun soal kecelakaan itu Saat diperiksa juga Tidak ada masalah apa-apa di otaknya Akan tetapi Tokuchi melempar bola bisbol ke arah John dengan pelan Dan anehnya Reaksi John kelihatan gemetar Seperti ketakutan Bahkan dia sampai terjatuh demi menghindari bola pelan tersebut Dia jadi punya trauma dan ketakutan sendiri dengan bola bisbol di alam bawah sadarnya Dan karena rasa takut yang tidak disadarinya itu Tubuh John tidak akan berayun sampai dia benar-benar yakin Kalau bolanya itu tidak akan mengenainya Ide Gucci angkat suara Jadi itu alasan kenapa dia terlambat mengayun Bahkan di bola kurve lambat sekalipun Lagi-lagi Takashi terkekeh lebar Jadi inti dari ucapanmu adalah John sangat tidak bergunakan Tidak juga Jawab Tokuchi datar Kemudian Tokuchi kembali melempar bolanya ke arah John Kali ini dia sengaja mengenai kepala pelontosnya John sampai terpental Bahkan terjatuh Berusaha mati-matian menjauhi bola tersebut Jangan takut Ujar Tokuchi Itu hanya bola karet yang digunakan untuk bermain tenis Dan tidak akan sakit kalau terkena bola itu Lalu Tokuchi menolah ke arah Takashi Kita gunakan bola karet di pertandingan selanjutnya Kali ini John berdiri dengan mantap Pose dan kuda-kudanya terlihat begitu kokoh Seolah menunjukkan bahwa dia siap bertarung Takashi juga nampaknya kali ini tidak akan main-main Pengikut sekte Tokuchi memperhatikannya dengan seksama Sedangkan sekte pemberontak masih bersikap sama Tidak peduli apa yang mereka coba Hasilnya akan tetap sama Ujar salah satu dari mereka Takashi mengambil ancang-ancang Dan melesatkan bolanya segera semungkin John menggerakkan kaki kiri Melebarkan kuda-kudanya Ide Gucci tak berkedip sama sekali Menunggu apa yang akan terjadi Bola melayang begitu cepat Tapi kali ini John berhasil menghantam bolanya Genjo terenganga Sekte pemberontak juga sama terkejutnya Tapi dengan percaya dirinya Takashi bilang Aku sudah membuat dia terpojok Tapi dia salah Bola yang dihantam John melayang begitu cepat Bahkan hampir menyerempet muka Takashi Dan dengan kecepatan superkilat Bola itu membentur papan skor yang jaraknya begitu jauh Sudah pasti itu terhitung home run Para pengikut sekte Tokuchi girangnya bukan main Bahkan mereka meloncat-loncat sambil berteriak-teriak Merayakan kemenangan Genjo menoleh ke arah sekte pemberontak Angkat suara Bajingan Kalian lihat tadi kan Kemudian dia menghampiri Takashi yang masih terdiam jongkok Lalu mencita kepalanya dengan tongkat pukul Kita memukul Kita berhasil memukul fastball liga utamamu itu Takashi tak membalas ataupun marah Dia masih termenung Mungkin dia masih kaget Para sekte pemberontak angkat suara Berteriak Itu cuma bola karet tipis Bukan bola bisbol Yang satunya menimpali Itulah satu-satunya alasan kenapa bolanya melayang sejauh itu Genjo membalas Kalau itu bola bisbol Pasti tongkat pukulnya akan langsung patah Sekte pemberontak membalas Kita harus tanding ulang Genjo tak terima Dan akhirnya mereka kembali ribut Saling dorong dan saling adu mulut Takashi angkat suara Dengan posisi yang masih terjongkok Dan nada suara yang gemetaran Apa yang kuliamper tadi bukanlah bola karet Melainkan bola bisbol yang biasa kita gunakan Seketika itu juga baku hantam jadi terhenti Mereka semua terdiam Kemudian Tokuchi muncul dan berkata Untuk mengelabui John dari rasa ketakutan alam bawah sadarnya Aku bilang Selanjutnya kita gunakan bola karet Tapi sebenarnya yang dia pukul adalah bola bisbol seperti biasanya Dengan kata lain Meskipun John berada dalam kesulitan Tapi dia mampu memukul bola sejauh itu dengan kekuatannya sendiri Jadi pada intinya Ini kekalahanmu Tuan Liga Utama Sindir Tokuchi John girangnya bukan main Lihatlah pose dia mengayun tongkat pukulnya Sudah seperti pemain kelas elit Semenjak tragedi itu Ini pertama kalinya dia bisa memukul bola sejauh itu lagi Dan lihat para sekti pemberontak di pinggir lapangan Sesuai janjinya Mereka berkeliling lapangan menggunakan kedua tangannya Genjo mengawal dan mengawasi mereka dengan menenteng tongkat pukul di tangannya Sipatua angkat suara Tokuchi Kau berhasil menemukan titik kelemahan John Dan sekarang dia bisa menjadi senjata yang hebat Hideguchi berbisik Tapi masalahnya Bagaimana cara kita mengatasi ketakutan alam bawah sadarnya dari mesin pelempar itu Tokuchi menoleh Siapa bilang kalau bola yang kena kepalanya itu dari mesin pelempar Hideguchi dan Sipatua terdiam Tanda tanya Tapi tadi kau bilang Kalau bola dengan kecepatan super cepat itu mengenai kepalanya Sergahi Hideguchi Ya memang Tapi yang melempar bola itu bukan mesin Melainkan seorang manusia yang memiliki nafsu dan akal Sejenak Mereka semua terdiam Lalu menggelengkan kepala Bahkan Nakane tertawa Itu konyol Orang Jepang mana yang bisa melempar fastball dengan kecepatan super itu Sebenarnya dia ada disini Jawab Tokuchi sambil menunjuk ke arah Akura Sontak Mereka semua terbelalak Mereka tak percaya dan bertanya-tanya Lalu Akura angkat suara Dengan wajah dan nada suara yang menyesal Aku tidak begitu tahu tentang 160 km per jam atau apapun itu Tapi satu hal yang pasti Orang yang melempar John dan membuatnya menjadi terburuk seperti ini adalah aku Mereka semua tertegun Menelan ludah Tokuchi hanya terkekeh melihat ekspresi mereka Bagaimana kalau sekarang kau menunjukkan kekuatanmu itu Seru Tokuchi Akura hanya tertunduk Diam Terima kasih telah menonton! Akura bersiap-siap Begitupun Hideguchi Dia dengan semangatnya menyuruh siapa saja untuk menyiapkan pistol pengukur kecepatan Ini akan jadi fastball 160 km pertama yang tercatat dalam sejarah Seru Hideguchi Akura mendengarnya jadi keringat dingin Bagaimana tidak melihat mereka begitu semangat dan antusias Membuat Akura sedikit tertekan dan takut Maksudnya bagaimana kalau ini gagal? Bagaimana kalau hasilnya tak sesuai dengan ekspetasi mereka? Apakah mereka masih akan tetap sama? Memikirkan hal itu membuat Akura jadi tak berani menatap wajah kecewa mereka nanti Nakane pun datang dengan riang sambil membawa pistol pengukur Kau bisa melempar kapanpun yang kau mau Ujarnya Akura terpaksa mengiakan Walaupun sebenarnya dia sangat khawatir dengan hasilnya nanti Tiba-tiba Imai terkekeh bertanya Apa di Jepang sebelumnya pernah ada orang yang bisa melempar dengan kecepatan 160 km per jam? Si pemain berkacamata di sampingnya menjawab Sejak speed gun diperkenalkan, lemparan tercepat yang tercatat di Jepang adalah 158 km per jam Dan yang melemparnya adalah Irabu Hideki dari tim Hanshin Kemudian rekor itu disalip oleh Yamaguchi Kajiwo dengan kecepatan 160 km Lalu Irabu Hideki kembali melempar Tapi sayang, lemparannya hanya 159,3 km Tapi yang tercepat dari mereka berdua adalah Robnen dari tim Marlin Dia pernah melempar dengan kecepatan 164,1 km per jam Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil memecahkan rekor tersebut Sepertinya, hari ini kita akan menyaksikan orang Jepang dengan fastball tercepat di dunia Ujar mereka Si pemain berkacamata kembali berkata Aku sering melihat Akura melempar pas latihan di tim Lapis 2 Tapi aku belum pernah melihat satu kalipun dia melempar dengan kecepatan 140, apalagi 160 Pada akhirnya mereka malah bergosip di belakang Akura Mulai meragukan soal kecepatan super kilat itu Akura tak menghiraukannya dan langsung mengambil ancang-ancang Sontak, mereka semua menoleh Bolanya mendarat dengan mulus di sarung tangan Hideguchi Mereka semua terdiam Akhirnya, Tokuchi angkat suara Berapa kecepatannya? 126, jawab Nakane Imai terlihat kecewa Itu bukan lagi lemparan dari liga kecil Tapi liga tingkat RT, bahkan lebih buruk dari itu Tiba-tiba Genjo tertawa, berusaha mencairkan suasana Dia butuh pemanasan, kalian pikir dia akan langsung berhasil pada lemparan pertamanya Akhirnya mereka mengangguk sependapat Nakane berteriak, memanggil Akura Menyuruhnya untuk jangan panik dan tetap rileks Kemudian naikkan kecepatannya secara perlahan Tak usah terburu-buru Lantas Akura pun kembali melempar Bola kedua dilesatkan Bola kesepuluh dilemparkan Bola kedua puluh dilayangkan Mereka semua masih setia berdiri Bola ketiga puluh pun dilesatkan Akhirnya Genjo bertanya, sudah berapa kali dia melempar? Sekarang keempat puluh kali Jawab si pemain berkecamata Kecepatannya pasti akan segera datang Seru Genjo dengan wajah yang sedikit khawatir Akura kembali mengambil ancang-ancang Dan melesatkannya sekeras mungkin Tokuchi bertanya, kali ini berapa kecepatannya? Seratus tiga puluh empat Jawab Nakane Mendengar hal itu, tiba-tiba Ideguchi berteriak Berhenti main-main dan lemparlah dengan serius Kerahkan semua kekuatanmu Yang lain menimpali Kami semua datang kesini hanya untuk melihat lemparan super cepatmu itu Akhirnya, Akura pun angkat suara Tanpa melihat wajah mereka Tentang lemparan itu Sepertinya, Narajawa cuma salah duga saja Cuma gara-gara mematahkan tongkat bukul dan menjatuhkan helm John Bukan berarti aku punya lemparan yang hebat Apalagi saat itu tidak diukur menggunakan speed gun Dan yang barusan aku lempar adalah lemparan terbaikku Mereka pun akhirnya keluar dari lapangan dengan wajah kecewa Saat di loker, mereka mulai bergosip Jadi pada intinya, fastball dengan kecepatan super itu hanya bualan semata Ujar Imai sedikit kecewa Narajawa sepertinya salah Kepala si kakek tua itu juga kacau dan bermasalah Gumam Ideguchi Mungkin yang Narajawa maksud bukan Akura Lagipula, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa melemparkan bola secepat itu Balas Nakane Si patua angkat suara Tokuchi, tentang ketiga orang itu Sepertinya kau terlalu melebih-melebihkannya Murukawa memang punya potensi Tapi dia takut bola Itu sama saja tidak berguna Ada pun soal Akura Terlihat sangat jelas sekali Kalau cerita tentang lemparan hebat itu terlalu dilebih-lebihkan Kenapa kau tak pernah serius untuk memikirkan kembali soal posisimu dalam kontrak dengan sang pemilik club Tokuchi hanya terdiam Tak berbicara Hanya suara kepuluhan asap yang terdengar dari mulutnya Setelah kejadian itu, Akura pun kembali melanjutkan kegiatan rutinnya Yaitu membereskan bola yang berserakan dan membersihkan lapangan Dari pojokan, Genjo angkat suara Berusaha menghiburnya Akura, jangan terus-terusan menunduk Angkatlah kepala pelontosmu itu Kau tidak perlu melempar dengan kecepatan 160 kilo Bahkan lemparan Tokuchi lebih lambat darimu Tapi dia baik-baik saja Kau hanya harus percaya diri, itu saja Akura mengangguk dengan kepala tertunduk Dari kejauhan, Genjo melihat dua orang berandalan Tanpa pikir panjang, dia langsung menghampirinya dan berkata Ini lapangan tim Rikaun Orang-orang yang tidak berwenang dilarang masuk Udara Genjo sambil menodongkan pistol pengukur Dua orang berandalan itu celingak-celinguk Saling tatap dan malah balik bertanya Kau siapa? Pemain disbol Aku tidak mengenalmu tuh Sambil terkekeh Lalu tiba-tiba seorang kakek tua menjerit dari balik pagar Tangkap mereka Dua orang itu pencuri Mereka mencuri tasku Mendengar hal itu Kedua berandalan itu langsung menyalakan mesin skuternya dengan tergesa-gesa Lalu tancap gas Genjo langsung berlari menyusulnya Tapi mau bagaimanapun Kecepatan manusia tidak bisa menandingi sepeda motor Bukan hanya itu Lihatlah kedua berandalan itu Mereka malah berputar-putar mempermainkannya Sini tangkap kalau bisa Seru mereka Akhirnya Genjo berhenti Sudah tak kuat lagi Deru nafasnya masih mengebu-gebu Dengan kesal Genjo berteriak ke Akura Jangan hanya diam saja Lakukan sesuatu Ambil bola itu dan lemparkan ke mereka Akura tersentak Dengan tergesa-gesa Ia memungut bolanya Dan langsung mengambil ancang-ancang Melihat hal itu Genjo sedikit heran Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wujudnya itu Lantas Akura pun langsung melesatkan bolanya sekeras mungkin Bolanya melaju dengan kencang Tapi bodohnya Dia malah salah sasaran Bola yang dia lesatkan hampir mengenai kepala Genjo Genjo terpental ke belakang Berusaha menghindar Dari kejauhan Dia mengutuk dan memaki Akura Setelah itu Dia berdiri Dan melihat di sekelilingnya sudah berantakan Kemudian dia menatap pistol pengukur di tangannya Dan alangkah terkejutnya Ternyata bola itu berkecepatan 164 km per jam Genjo sampai melongo Tak percaya dengan apa yang dilihatnya Genjo masih mematung Kedua bola matanya tak berkedip sama sekali Si pemain berkacamata itu bilang Kalau rekor tertinggi di Jepang 158 kg Sedangkan rekor dunia 164 km per jam Lalu kecepatan yang terhitung di layar ini apa Gumam Genjo dalam hati Di tempat lain Takashi tengah protes ke sang manajer Ia nampaknya masih belum terima dengan kekalahannya Sekaligus masih belum menerima John sepenuhnya Lalu sang manajer pun bilang Kau baru saja dikalahkan oleh mantan pemain liga kecil itu Takashi membalas Memang benar aku kalah dari John Tapi kemampuannya mungkin tidak akan berguna di liga ini Apalagi dia punya rasa trauma terhadap bola Yang ingin aku tanyakan adalah Apa rencanamu untuk mengatasi hal ini? Mihara kalut Ia merasa terpojok dengan pertanyaannya itu Kemudian Genjo muncul dari celah pintu Ia melihat situasinya dan bertanya-tanya Ada apa ini? Apa sekte pemberontak masih protes ke sang manajer? Tak langsung masuk begitu saja Genjo lebih memilih untuk menguping pembicaraan mereka terlebih dahulu Takashi melanjutkan Hal yang sama juga berlaku terhadap Genjo dan Akura Apa kemampuan mereka akan efektif di liga ini atau tidak? Kau sama sekali belum menjelaskannya sampai detik ini ke kami Sang manajer membalas Genjo sudah cukup lama berkontribusi di liga Sedangkan Akura mungkin bisa melempar dengan kecepatan super kilat itu Takashi menyanggah Lalu bagaimana kalau cerita itu hanya bualan semata? Genjo yang mendengarnya dibalik dinding pun bergumam Lemparan Akura bukan bualan semata Dia cuma gogup saja waktu itu Jelas-jelas kalau disini tertulis 164 km per jam Jawab Genjo dalam hati Takashi kembali angkat suara Biar ku jelaskan sejelas-jelasnya Kita tidak mau bekerjasama dengan mereka bertiga Tiba-tiba Genjo berteriak dari arah pintu Bajingan Terserah kalian mau bilang apa tentang Akura Takashi terkekeh Kalian lihat si sampah itu menggonggong Genjo membalas Aku tak peduli jika kalian menjemputku sampah atau apapun itu Tapi jangan meremehkan mereka berdua John punya kemampuan Dan Akura juga benar-benar bisa melempar dengan kecepatan super itu Ini bukan bualan semata Karena aku baru saja menyaksikannya dengan mata kepala aku sendiri Ide Gucci dan lainnya tersentak menoleh Sedangkan Takashi terkekeh masih belum percaya Palingan itu cuma akal-akalanmu saja Dan kalau pun benar mana buktinya Sejenak mereka berdua saling tatap Kemudian Genjo tersenyum lebar Aku punya buktinya Secara tidak sengaja speed gun ini merekam kecepatan fastball Akura Dan sampai saat ini aku terus menekan pelatuknya Agar bajingan seperti kalian bisa melihat angkanya Jika pelatuknya dilepas otomatis akan kriset Mereka semua tertegun Bertanya-tanya Lalu seberapa cepat lemparan Akura Pokoknya kalian jangan kaget Jawab Genjo Lalu dia menghitung 1-3 Biar mereka semua semakin penasaran Tepat pada hitungan ketiga Tiba-tiba alat pengukur itu lobet Genjo malunya bukan main Padahal wajah mereka sudah sangat serius Apalagi Takashi Di tempat lain Sang pemilik klub bertanya Apa besok Tokuchi akan bermain? Si pria berkaca mata hitam pun menjawab Menurut pelatihnya 50% Tokuchi bisa ikut bermain Sang pemilik klub terkekeh sinis 50% bukan hal yang bagus untuk bermain Karena lawan selanjutnya adalah Fingasu atau Fingers Sebuah tim dengan daya gerak dan kecepatan Yang cukup merepotkan bagi tim-tim besar Seperti Real Madrid dan Barcelona Di sisi lain Tokuchi nampak tengah berjalan di depan Diikuti oleh si patua di belakang Lalu Tokuchi menoleh Sambil mengembungkan kedua pipinya Astaga Kau merepotkan sekali Si patua membalas Terserah mau bilang apa Aku akan terus mengikutimu Sampai aku berhasil mengubah pemikiranmu itu Karena kita sudah tak punya banyak waktu lagi Sampai masa kehancuranmu tiba Apalagi besok lawan kita adalah Fingers Tokuchi menyelah Fingers Itu adalah tim sempurna yang kulawan saat kompetisi dibuka Si patua membalas Pada kenyataannya Itu adalah game pembuka Karena pada pertandingan itu Pemain utama mereka Yaitu Amami Tayo dan Kita Ujigo Tidak ikut bermain Karena mereka mengalami cedera Dan mulai bisa ikut bermain ketika akhir season Ketika musim baru dimulai Kedua pemukul itu menjadi sulit dihentikan Jika pemukul terbaik saat ini Itu kita kami Maka yang menempati posisi kedua dan ketiga Adalah mereka berdua Kemudian si patua mengeluarkan laptop di tasnya Daripada kita menjelaskan panjang lebar Lebih baik kita nonton video kemarin Yang dimana Itsuki Takami menjelaskan mereka berdua Saat menghadiri podcast Om Deddy Kompujer Di awal video kita diperlihatkan oleh Seorang pemain pro baseball Yang tengah latihan memukul Dia adalah Amami Tayo dari Teen Fingers Itsuki Takami pun menjelaskannya Secara rinci tentang pemain itu Amami 3 tahun lebih tua dariku Dan dia juga merupakan senior di sekolahku Beliau adalah orang yang membuatku termotivasi untuk bermain bisbol Kita memiliki tujuan yang sama dalam citra yang ideal Yaitu tentang pukulan dimana kau bisa mengatur atau menentukan kapan waktu bolanya datang Ada yang bilang kalau pemukul akan menunggu salah satu dari fastball atau breaking ball Tapi itu tidak selalu benar Kalau itu breaking ball mereka akan langsung mengubah ayunan pukulannya Entah itu fastball ataupun slider Yang memang tidak semudah kedengarannya Tapi kalau bola itu akan strike Kita sebagai pemukul akan memukul segala macam jenis lemparan bola untuk mencegahnya Penglihatan yang tajam dengan penuh perhitungan dan refleksi yang sangat cepat adalah hal yang paling penting Tapi saat hal ideal itu tidak kita miliki Bahkan seorang pelemper amatir pun akan sangat mudah menghadapinya Aku mau jadi seorang pemukul yang bisa meninggalkan rekor rata-rata pada pertandinganku Dan orang yang sama persis dengan bentuk ideal itu adalah Amami Selanjutnya Takami membahas tentang Kitaujigo Kitaujigo dijuluki ninja yang mengerikan Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan direnggut selanjutnya Kemudian sebuah clip video menampilkan aksinya di lapangan Sebuah pukulan aman dengan dua out pada runner kedua Lalu memukulnya ke dasar garis base ketiga saat situasi runernya bergerak Secara keseluruhan dia cepat Ketika kau saling berhadap hadapan dengannya di base Dia akan membuatmu gemutar ketakutan Namanya Go, artinya keras Sangat berlawanan dengan citarannya Ju yang artinya lembut Tapi dia tidak lemah Video berganti pada gameplay lainnya Pada permainan terakhir setelah sukses dengan meletakkan dua safety ban berturut-turut Kemudian pukulan selanjutnya adalah ke tribun Dia sebetulnya memiliki kekuatan yang sangat banyak Line up team fingers kini sangat mengerikan Dia awali dengan Kitauji Lalu diikuti Amami Lalu bagian yang sangat penting lainnya adalah pria ini Yaitu Kawanaka Junitsu Pada pramusim lalu Tokuchi pernah berhadap hadapan dengan Kawanaka Yang dimana saat itu Tokuchi berhasil meluluh lantahkan team fingers Tapi memang saat itu mereka kehilangan dua pemain utamanya Akibat cedera Dan orang yang pertama kali menyadari betapa mengerikannya Tokuchi adalah dia Kawanaka Junitsu Akhir-akhir ini banyak sekali pitcher yang mampu melempar dengan kecepatan 150 km Mereka kebanyakan adalah pitcher pengganti Untuk bisa melempar secepat itu seperti Kawanaka Sampai akhir permainan dengan posisi sebagai starter adalah hal yang sangat luar biasa Tapi semua orang mengenal dia karena teknik forkballnya Bahkan aku belum pernah satu kalipun memukulnya Om Daddy bertanya Apa ada seseorang yang berhasil memukulnya? Takami menjawab Daripada memukulnya lebih baik kau membiarkannya lewat Selain itu fastballnya juga sulit untuk dihentikan Tokuchi dari tim ringkons memang punya rekor permainan yang sangat menakjubkan Tapi pelamper yang terbaik sejauh ini adalah Kawanaka Seru Takami Si pak tua angkat suara Namamu disebutin tuh Lawan kali ini bukan orang yang guling-gulingan dan bermain mati-matian Tapi justru kau lah yang akan berada di posisi tersebut Dengan santai Tokuchi membalas Aku tidak perlu bertarung sekeras itu Karena aku punya tiga orang yang bisa diandalkan Si pak tua naik pitam dan ingin membentaknya Tapi tiba-tiba Genjo muncul dengan terengah-engah Dia langsung bilang Lemparan 164 kg milik Akura itu ternyata beneran Aku berhasil mengukurnya dengan speed gun Tapi gara-gara kesalahanku Aku kehilangan angkanya Saat ini aku memang tidak mempunyai bukti Tapi sumpah demi apapun Itu beneran terjadi Dia benar-benar bisa melempar bolanya dengan sangat cepat Tepat di depan mataku Tokuchi angkat suara Siapa yang akan percaya dengan omong kosongmu itu Genjo memalingkan muka Itu tidak bisa dipercaya Aku juga sudah memberitahu ke semua orang Tapi tidak ada satupun dari mereka yang percaya Maka dari itu Aku percaya padamu Seru Tokuchi Genjo terkejutnya bukan main Kemudian Tokuchi menoleh kesipat tua Keputusan sudah dibuat dengan matang Malam harinya Di tempat yang berbeda Muncul sebuah pucek berisi pesan nama-nama Yang akan bermain besok Dan nama pemain itu adalah Akura dan Genjo Melihat hal itu Sang pemilik klub terkekehnya bukan main Sepertinya Kondisi fisik Tokuchi tidak sebaik yang kita perkirakan Ujar si pria berkaca mata pink Sang pemilik klub malah meratau sendiri Akhirnya Waktunya telah tiba Kemudian dia berteriak agar segera menghubungi Tokuchi Dan bilang Kalau taruhan untuk besok sebesar 20 kali lipat Keesokan harinya Tepatnya di lorong stadion Sipat tua berteriak-teriak Coba kau lihat sekarang Aku sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi Tokuchi yang tengah duduk santai menoleh Dari kemarin kau bersik sekali Apa sih yang sebenarnya kau mau? Sipat tua kembali berteriak Taruhan kali ini sebesar 20 kali lipat Apa kau tidak tahu apa itu artinya? Terakhir kali Akura menjadi starter pertandingannya menjadi kacau Bahkan dia tidak bisa mencetak satu strike pun Dan dengan kontrak one out dia tidak mampu menjadi pemain cadangan sampai babak kelima Sekarang yang menjadi masalahnya adalah Seberapa banyak keran yang bisa dia hasilkan Kalaupun sudah direncanakan sebaik mungkin Pada akhirnya dia pasti akan menyerah Apalagi taruhan kali ini sebesar 20 kali lipat Kalau dihitung itu sejumlah 3,5 miliar 1 miliar dari kemenangan yang susah payah kau dapatkan Akan lenyap pada pertandingan hari ini Tokuchi terdiam Setiap hari aku tak bosan-bosannya mengingatkanmu Agar bertemu dan bicara empat mata dengan sang pemilik klub Untuk mendiskusikan kembali terkait kontrak ini Tapi kau selalu saja acuh dengan wajah datarmu itu Atau jangan-jangan Kau memang percaya dengan lemparan super Akura itu Atau justru kau malah berharap Kalau Akura bisa menahan mereka semua Seru sipat tua Hanya dengan mengandalkan lemparan Akura saja Belum cukup untuk bertahan dari para pemukul fingers itu Balas Tokuchi Terus kenapa? Dari sekian banyaknya pemain yang berbakat di tim ini Kenapa kau malah memilih Akura? Tanya sipat tua Tokuchi menghela nafas Mematikan bontot rokoblitnya di asbak Alasan aku memilih Akura sebagai starter Adalah untuk memancing sang pemilik klub Agar menaikkan jumlah taruhannya Sipat tua terenganga Tak mengerti sama sekali Tokuchi angkat badan Sepertinya kau salah paham Jadi biar ku beritahu satu hal Aku menyambut taruhan 20 kali lipat itu Dengan tangan terbuka dan lapang dada Seru Tokuchi Para pengunjung berbondong-bondong masuk ke stadion Jalan masuk ke tribun sesak dipenuhi antrian PPKM nampaknya bukan menjadi halangan Untuk terus mendukung channel kesayangan mereka Di tengah-tengah hiruk pikuk itu Sang komentator angkat suara Akhirnya akan dimulai Pertandingan pertama dari 3 kali pertemuan Antara tim Lincoln melawan tim Fingers Tim Lincoln saat ini memegang 4 kali kemenangan beruntun Sedangkan Fingers mengantongi 3 kali kemenangan beruntun Lalu siapakah yang akan menang? 4 atau 3? Sebentar lagi kita akan menyaksikan kedua tim itu bertarung habis-habisan Tapi satu hal yang membuatku terkejut Yang menjadi starter pitcher dari tim Lincoln adalah Akura Terakhir kali bermain dia dikeluarkan setelah 4 kali lemparan Sang pemilik klub terkekeh mendengarnya Apalagi melihat wajah Akura di televisi Akhirnya hari kematian Tokuchi telah tiba Gumamnya Aku penasaran Seberapa banyak ran yang akan dicetak Akura sebelum babak kelima Ujar si pria berkacamata hitam Harusnya sih 10 Balas sang pemilik klub cekikikan Kemudian dia menoleh ke si patua Hei Menurutmu berapa banyak ran yang akan mereka cetak? Aku pikir mereka tidak akan mencetak skor sama sekali Balas si patua Sang pemilik klub mengerutkan dahi Sore tadi aku bertemu dan adu mulut dengan Tokuchi Dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh Yaitu Menggunakan Akura sebagai starter untuk memancing sang pemilik klub agar menaikkan jumlah taruhannya Dia juga bilang Aku menyambut 20 kali lipat itu dengan tangan terbuka dan lapang dada Sontak Mereka berdua terkejutnya bukan main Di lapangan Akura tengah melakukan pemanasan digundukan Dia melesatkan bolanya sekeras mungkin ke sarung tangan Ideguchi Kemudian Ideguchi bilang Jangan menahan diri hanya karena ini latihan Lemparlah dengan semua kemampuanmu itu Dua pemukul terbaik setelah Takami itu ternyata memperhatikannya di pinggir lapangan Hei kita uji Seru Amami Gitu-gitu dia adalah pemain yang dididik oleh Tokuchi dari Liga Kecil Pastikan kau sudah siap melawannya Benarkah dia tidak sehebat itu di mataku Balas Oji Di tempat lain Sang pemilik klub terlihat mengamuk Dia menyambut taruhan 20 kali lipat Apa maksudnya itu? Bentar sang pemilik klub sambil mencekik kerah baju si pak tua Setelah situasinya tenang Si pak tua pun menceritakan semuanya Si pria berkaca mata hitam berkomentar Akura akan menahan pemukul dari fingers Si pak tua membalas Tidak Bahkan Tokuchi tidak yakin akan hal itu Pemukul dari tim fingers tidak akan bisa ditahan apalagi oleh Akura Sang pemilik klub menyanggah Ucapannya bertentangan dengan dirinya sendiri Itu bukan bertentangan Pasti ada sesuatu Seperti ada beberapa cara untuk menang melawan tarif 20 kali lipat itu Dan hanya Tokuchi yang tahu Jawab si pak tua Sang komentator yang mukanya mirip dengan Nakane angkat suara Sesi pemanasan sudah selesai Dan pertandingan pun akan segera dimulai Akura terlihat sama persis ketika terakhir kali dia bermain Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan wajah gusarnya itu Apa dia akan baik-baik saja? Kakek butosan Kakek butosan pun angkat suara Memang benar dia terlihat gelisah Tapi setelah pelari berada di base Tokuchi akan melakukan relief pinpoint Atau semacam bantuan di beberapa titik Pelatih Mimura mengatakan hal itu sebelum pertandingan dimulai Mendengar hal itu Sang pemilik klub kalapnya bukan main Dia meremas layar televisi dan berteriak-teriak ke arah sang komentator Apa-apaan itu Apapun yang terjadi Kau tidak bisa mengembalikan dua posisi pemain awal ke posisi cadangan Memainkan Tokuchi adalah hal yang bertentangan dengan kontrak Si Pak Tua yang baru sadar pun berkata Dia bisa Tidak ada masalah dengan kontraknya Sang pemilik klub menoleh Berteriak Apa? Kau ingat ketika terakhir kali Tokuchi menggantikan Akura Kemudian dia mencetak satu poin Kalau Tokuchi berada di ngundukan dan Akura dibiarkan begitu saja dengan posisi sebagai pemain Maka Akura tidak perlu berganti posisi sebagai pemain cadangan Ini tidak bertentangan dengan kontrak Kontrak hanya bilang kalau salah satu dari tiga pemain itu harus bermain setidaknya di lima babak Nah itu Itu pasti rencananya Dia menggunakan Akura sebagai umpan untuk memancing sang pemilik klub agar jumlah taruhannya dinaikkan Padahal yang sebenarnya akan terjadi adalah Tokuchi akan meng-carry Akura Tiba-tiba si pria berkaca mata hitam angkat suara Ini adalah pertunjukan yang sangat konyol sekali Rencana Tokuchi memang kelihatan sangat menawan Tapi praktik tak seindah teori Pada kenyataannya pasti akan berbeda dari rencana yang dia pikirkan sebelumnya Tokuchi tak punya banyak kekuatan untuk lolos dari setiap situasi buruk yang akan terjadi Karena dia selalu mengalami masalah setiap kali memperoleh pukulan Sang pemilik klub dan si patua terbengong-bengong Kalau misalkan Akura kebobolan homran Maka rencana Tokuchi yang dibuat sangat matang akan jadi sia-sia Lalu si pria itu dengan kerennya membetulkan kaca matanya yang padahal tidak melorot Kali ini rencana Tokuchi pasti akan gagal Pertandingan pun dimulai Digundukan Akura tengah berada padapan dengan Kitauji yang dijuluki si ninja peranggut janda Kedua pemain itu saling bertatap-tatapan Wajah Akura terlihat pusar Sedangkan Oji terlihat begitu santai Sang komentator berseru Dalam 10 pertandingan terakhir Pukulan rata-rata Kitauji adalah sebanyak 444 Dan hari ini dia dalam kondisi prima Genjo berteriak Akura tetap tenang Akura melebarkan kuda-kudanya Si ninja peranggut janda pun bersiap memperkuat pertahanannya Sang pemilik klub dan Tokuchi memperhatikannya dengan seksama Dan bola pertama pun dilesatkan Semua mata tak berkedip sama sekali Jalur bolanya lurus ke depan Tapi tiba-tiba si ninja peranggut itu dengan mudah menangkis bolanya Bahu sang pemilik klub terangkat dari kursi Leher Tokuchi miring hampir terjatuh Sedangkan sang komentator menjerit Home run Oji mencetak home run pada lemparan pertama Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan pada pemain pemula itu Sang pemilik klub pun berdiri Terbahak-bahak Kau lihat itu Tokuchi Kau gila kalau mengira rencanamu akan berjalan sesuai rencana Tokuchi hanya terdiam Wajahnya begitu datar Berbeda dengan sang manajer yang masih terenganga di sampingnya Terima kasih telah menonton! Dengan kegirangan Sang pemilik klub menoleh ke belakang Bertanya Hei, berapa jumlah saldo pada kontrak One O sekarang? Sipirnya berkacamata hitam pun langsung membuka laptopnya Sebelum pertandingan berlangsung Jumlah saldonya adalah 123 miliar Tapi karena taruhan pada game ini sebesar 20 kali lipat Maka sekarang menjadi kurang dari 1 miliar Karena satu lemparan itu membuatnya kehilangan 1 miliar Sang pemilik klub kembali terkekeh Kau lihat itu Tokuchi? Pada akhirnya kau hanya akan menjadi anjing peliharaanku Sipatu hanya terdiam membisu Dia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi Di tengah lapangan, Akura kembali melesatkan bolanya Bola pertama bol, bola kedua bol Sampai 4 kali dia melempar, semuanya terhitung bol Sang komentator angkat suara Akura tidak bisa mencetak satu strike pun ke si pemukul kedua Sepertinya homeran yang dicetak oleh si ninja tadi Benar-benar membuat mentalnya runtuh Sang manajer mihara meremas rambutnya Ayolah Akura, tunjukkan kemampuanmu itu Tukasnya gemas Di sisi lain, muncul sebuah notifikasi pesan dari layar HP Tokuchi Lantas dia pun mengangkatnya Dan lihat si ninja peranggut janda Ia tengah terkekeh sinis Nampaknya ia sedang menertawakan si pitcher berkepala pelontos itu Kemudian Amami bertanya Hei Kitauji, apakah kau pernah ikut taruhan di pacuan kuda? Kitauji membalas Kenapa tiba-tiba kau membicarakan hal itu? Amami kembali berkata Kau tahu, aku cukup ahli dalam hal bertaruh Apalagi di pacuan kuda Saat aku melihat kuda-kuda Aku bisa langsung tahu kuda mana yang larinya paling cepat Kitauji membalas Seriusan, ngapain kita membicarakan hal itu? Amami tersenyum Saat aku melihat Akura Entah kenapa perasaanku jadi tak menentu Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya Umpamanya seperti balapan Yang tadinya kuda itu berlari paling akhir Tapi tiba-tiba malah sampai duluan ke garis finis Mungkin, itu yang disebut epic comeback Israel Di sisi lain, si patua berteriak-teriak di telepon Tokuchi, apa yang kau lakukan? Bentaknya Tokuchi membalas Diam, suaramu berisik Mana bisa aku membicarakan masalah ini dengan suara pelan Dengar, rencanamu gagal total Kemampuan Akura benar-benar payah Kau akan kehilangan segalanya bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk berganti Kau sudah tak punya waktu lagi Pada taruhan kali ini kau akan hancur dalam beberapa menit Teriak si patua Tokuchi malah terkekeh mendengarnya Jangan khawatir soal itu Bukankah berkali-kali sudah kukatakan sebelumnya Seorang pemuda yang kau anggap lemah itu akan bangkit Aku berani menempatkan Akura digundukan itu sebagai taktik Hanya ini satu-satunya cara untuk mengeluarkan kemampuan dia yang sebenarnya Begitulah Tokuchi Ia selalu bertaruh pada resiko Di tengah lapangan Akura nampak kesulitan untuk mencetak angka Lupakan soal skor Bahkan ia sama sekali belum bisa mencetak satu strike pun Sang komentator kembali angkat suara Semua lemparan Akura terhitung bol Si pemukul pun masuk ke base pertama tanpa mengayunkan tongkatnya Dan sekarang Better selanjutnya adalah yang paling menakutkan Yaitu si pemukul keempat Amami Taiyo Para pemain bagian dalam mulai berkumpul digundukan Tapi tidak peduli apa yang akan mereka rencanakan Akura bahkan belum melakukan serangan sama sekali Sang komentator bertanya Menurut Anda Apa mereka akan tetap membiarkan Akura menjadi pitcher? Sang komentator yang bernama Kai Futon pun menjawab Ya tidak diragukan lagi Mengganti pitcher sebenarnya akan sangat baik Tapi Sang pemilik klub yang sedang mendengarkannya ikut nimrung Tokuchi yang tengah kelelahan pun tidak akan sanggup melawan Amami Para pemain tim Nikos masih berkumpul digundukan Entah apa yang mereka bicarakan Tapi napaknya mereka sedang merencanakan sesuatu Sang komentator bertanya-tanya Akankah dia digantikan oleh Tokuchi? Dan ternyata tidak ada satu pun dari mereka yang berpindah tempat Dan Akura pun masih tetap menjadi pitcher Sang pemilik klub lagi-lagi terkekeh Apa yang kau pikirkan Tokuchi? Dengan tetap menjadikan Akura sebagai pelempar Itu sama saja kau memberikan skor pada musuh Kemudian sang pemilik klub bertanya Hei, jika sekarang Amami berhasil memukul Jadi berapa harganya? Si pria berkacamata hitam pun menjawab Minus 3 miliar Tokuchi akan jatuh dalam kehancuran Lihat ekspresi sang pemilik klub Kali ini tawanya lebih lebar dari sebelumnya Rapat selesai dan para pemain kembali ke posnya masing-masing Ide Gucci berteriak Hei, Akura Aku tidak masalah sama sekali Kalau kau membuat Amami walk di sini Tapi setidaknya Lemparkan satu atau dua bola keluar garis track Akura hanya terdiam Pucat pasti Sang komentator berseru Sekarang situasinya tanpa out Dengan runners di B1 dan B2 Lalu bagaimana cara Akura lolos dari situasi tersebut? Dengan sedikit ketakutan Akura pun mengambil ancang-ancang Dan melasarkan bolanya sekeras mungkin Amami terlihat sedang membenjamkan mata Sedangkan Ide Gucci menggerutu kesal Idiot Meskipun tadi aku bilang gak apa-apa untuk membiarkannya walk Tapi ini malah mengarah ke tengah Ketika beberapa inci lagi bolanya akan mendarat Sontak Amami langsung melemparkan kuda-kudanya Akan tetapi Entah kenapa dia sama sekali tidak mengayunkan tongkat pukulnya Alhasil Sang wasit pun berteriak Menyatakan strike Sang komentator berkomentar Lemparannya benar-benar ke tengah Dan seharusnya itu adalah kesempatan emas Tapi kenapa Amami membiarkannya lewat begitu saja? Di bangku cadangan Sang pelatih menutup telinga Sudah seperti menonton film horror Dan lihat wajah Tokuchi Tak berekspresi sama sekali Sedangkan Mihara Itu sangat berbahaya Ujarnya Di tengah lapangan Amami menghembuskan nafasnya secara perlahan Kemudian dia berteriak ke Akura Apa kau meremehkanku? Akura terdiam Tak mengerti Apa maksudmu melemparkan bola seperti ini? Melesatkan lemparan serampangan di awal Walaupun orang-orang tidak bisa melihatnya Tapi mataku tidak bisa dibohongi Ini bukanlah batas dari kemampuanmu Kalau kau sedang tidak menghinaku Maka lemparlah dengan segenap kekuatanmu Mendengar hal itu Akura nampak pucat pasi Mata sipitnya menyembul keluar Dan hampir meloncat ke tanah Sang komentator angkat suara Akura sepertinya sedang ditegur oleh Amami Karena ketidakmampuannya dalam melakukan pitching dengan baik Di bangku cadangan Tokuchi buka suara Ini sangat mengejutkan sekali Aku tak pernah menyangka Kalau ada seorang pemain yang bisa melihat kemampuan Akura yang sesungguhnya Sang komentator bertanya Tadi Amami bilang Kalau ini bukanlah kemampuan Akura yang sesungguhnya Apa itu artinya Dia sengaja tidak mengayun Karena memang lemparannya tadi sangat mudah dipukul Komentator satunya menjawab Begitulah Amami Dia memiliki semangat seorang satria berpedang Akan tetapi Hanya sejauh itulah kemampuan Akura Pertandingan pun dilanjutkan Kedua pemain nampak tengah bersiap Lantas Akura melebarkan kuda-kudanya Dan bola kedua pun dilesatkan Jalur bolanya melesat tajam ke tengah Sontak Amami pun langsung mengayun Dan berhasil memukul bolanya hingga melayang jauh ke atas Tokuchi terdiam Sedangkan sang pemilik klub girangnya bukan main Dan lihat Akura Ekspresinya terlihat begitu menderita Bola yang dipukul Amami melayang jauh hingga ke bangku penonton Seolah dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Aku adalah seorang pemukul yang sangat menakutkan Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya Si ninja perembut janda Hanya tersenyum manis melihat kelakuannya itu Aku tahu dia bertujuan untuk menarik fall Yaitu sebuah bola yang berhasil dipukul Namun hanya mengenai darah belakang garis lapangan dalam Dan aku juga tahu Kalau dia sedang mencoba mengeluarkan kemampuan Akura Tapi aku bertanya-tanya Pantaskah? Karena menurutku Akura terlihat biasa saja di mataku Gumamnya Di tempat lain sang pemilik klub berkomentar Dengan ekspresi wajah yang menakutkan Pemukul dari tim finger sangat mengerikan Lemparan Akura yang butut itu pun sama sekali tidak diberi kesempatan Pertama home run Lalu disusul dengan walk berturut-turut Dan sekarang pukulan dari Amami Bukankah taktik si Tokuchi itu cuma bagus dari teorinya saja? Si pak tua membalas Tidak, aku tidak begitu yakin dengan hal itu Sang pemilik klub mengerutkan dahi Tak mengerti Aku salah paham Awalnya kukira rencana Tokuchi menggunakan Akura sebagai umpan adalah untuk menaikkan jumlah taruhan Lalu kemudian dia muncul di saat-saat terakhir bak seorang pahlawan Tapi ternyata bukan Tujuan Tokuchi yang sebenarnya adalah untuk mengeluarkan kemampuan Akura Sang pemilik klub terkejut Apa kau bilang? Kemampuan Akura? Apa yang sedang dibangkitkan dalam diri Akura? Apa kau akan mengatakan kalau dia tiba-tiba melemper fastball yang sangat luar biasa dan mencengangkan? Tepat sekali Balas si pak tua Di tengah lapangan, Akura kembali melemper dan terhitung ball Nampaknya semakin lama ia melemper semakin buruk pula lemparannya Para supporter yang sudah gerah menontonnya pun mencemohnya Bukan hanya dari pendukung tim Fingers Tapi juga dari supporter tim Likons Segala bentuk cacian dan makin keluar dari mulut mereka Kata-kata seperti bodoh dan idiot pun tak lupa mereka sebutkan Bahkan mereka juga kompak menyanyikan lagu Sila On Seven yang berjudul Pulang Tokuchi malah terkekeh melihatnya Bagus, semua orang telah membencimu Pasti itu sangat sulit untukmu Sang pemilik klub bertanya Hei, bagaimana mungkin dia bisa mengubah Akura menjadi seorang piter yang sangat luar biasa Bahkan dia sudah cukup buruk untuk dicemoh Si pak tua membalas Itu dia Cemohan ini sebenarnya adalah tujuan Tokuchi Cemohan para penonton akan mengubah Akura Itulah yang dikatakan oleh Tokuchi Apa kau tahu tentang masa lalu Akura? Sang pemilik klub menggeleng Saat dia masih sekolah, nilai rapotnya Zed semua Dia tidak pandai belajar Dia juga tidak pandai berolahraga Dia sangat lamban Dan kepribadiannya juga sangat murung Dia tidak punya satupun sifat yang berguna sebagai seorang anak kecil Di sekolah, dia sama sekali tidak punya teman Bahkan gurunya dengan sangat tegas menyatakan bahwa Dia anak yang tidak berguna Dan yang lebih tragisnya lagi Dia dibuang oleh orang tuanya Seolah dunia tidak membutuhkannya Sejak saat itu, dia menjadi sangat waspada Dia telah menjalani kehidupan yang penuh cacian dan hinaan Tapi ada satu kemampuan yang tersisa sebagai penyelamat hidupnya Yaitu melempar Di tengah lapangan, Akura kembali melesatkan bolanya dan kembali terhitung bol Semakin lama ia melempar, bolanya semakin menjauhi zona strike Sang komentator angkat suara Apa yang sedang kau lakukan, Akura? Di pertandingan berkelas dan bergensi seperti ini, lemparanmu itu tidak layak untuk ditonton Apa perlu kita sensor saja, bung? Balas komentator satunya Mereka napaknya juga sudah sangat kesal melihat permainan Akura Si Patua melanjutkan Lemparan Akura sangat cepat Dan dia terus mengasah kemampuannya itu Hingga pada akhirnya dia berhasil masuk ke tim Nikon sebagai pemain baseball profesional Tapi setelah bergabung Ternyata yang menantinya di depan adalah penderitaan Suatu hari dia ditempatkan digunduhkan sebagai pelemper yang berlatih bersama pemain asing yang baru direkrut Yaitu John Saat itu John mencoba memamerkan kemampuannya di hadapan para pelatih Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi Lemparan fastball yang tidak masuk akal itu tepat mengenai kepala pelontos John Itu adalah sebuah lemparan yang sangat dahsyat Sampai-sampai John, si harapan baru yang sangat menjanjikan, dibuat ketakutan Lalu pada akhirnya dia menjadi trauma dan menjadi tidak berguna Di situ Akura menjadi sangat takut Kalau kemampuannya itu menyakiti pemukul lainnya lagi Setelah kejadian itu, dia menimbun kemampuannya itu dalam-dalam Dan tidak bisa lagi melempar fastball yang sangat luar biasa itu Karena itulah, dia sekarang menjadi tidak berguna Dan pada akhirnya, dia kembali menjalani kehidupan dengan penuh cacian dan hinaan Meskipun begitu, dia tidak menyerah akan bisbol Mungkin bisbol adalah satu-satunya keluarga dia di dunia ini Aku tahu, sebetulnya dia tidak tahan dicemoh Tidak tahan dikatai tidak berguna Tapi apadaya Satu-satunya pilihan yang tersisa untuk orang tidak berguna Sepertinya adalah menjadi babu Dia melakukan semua pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang dengan senyuman Tiap malam, dia membersihkan lapangan agar para pemain yang akan berlatih besok tidak kesulitan Dia merapihkan bola yang bersarakan agar mereka bisa berlatih dengan nyaman Kehidupan Akura sangat jauh dari istilah pemain bisbol profesional Hanya dengan Anda memanggilnya tidak berguna Itu sudah cukup baginya Ada pun soal kemampuannya Dia sembunyikan rapat-rapat Di lapangan, dua pendukung tim yang seharusnya saling bermusuhan malah menjadi kompak Mereka serantak menyanyikan lagu Silaon Seven yang berjudul Pulang Akura hanya terdiam Mungkin dia sedang menahan air matanya agar tidak keluar Sang komentator berseru Mampukah Akura menghadapi cobaan ini? Si patua melanjutkan Waktu berlalu dan Akura masih menjadi babu Saat tidak ada satupun orang yang berpikir bahwa Akura memiliki kemampuan yang luar biasa Tiba-tiba Tokuchi datang dan melihatnya Tokuchi melihat bahwa dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Kemudian dia berpikir bagaimana cara mengeluarkan kemampuannya itu Bagaimana cara membuka segelnya itu Dan akhirnya dia menemukan solusi Solusinya adalah membawa Akura ke pertandingan Liga Utama Dan menghujaninya dengan peluru cemohan Saat di tim lapis dua Baginya melemperkan bola yang mudah dipukul adalah cara hidupnya agar tidak diejek Tapi di Liga Utama Hal itu tidak berlaku Memberi lawan lemparan mudah adalah tindakan yang akan membuat dia dikritik habis-habisan Cemohan seperti ini sangat penting untuk Akura Mungkin dia tidak mampu menghadapinya Tapi itu malah bagus Semakin dia tidak mampu menghadapinya Semakin besar pula dia menghancurkannya Itu adalah kunci dari pintu kemampuan yang sangat tebal itu Akura mengambil ancang-ancang dan melesatkan bolanya Jalur bolanya semakin jauh dari Jonas Trek Alhasil sang wasit pun menyatakan 4 ball Cemohan dari para penonton semakin meledak Dan Amami pun nampak sangat kecewa Sang manajer mihara bergerak Dan suara wanita seksi pun menggema Tokuchi masuk menggantikan Akura Akura pun bernafas lega dan keluar dari lapangan Para penonton memberinya tepuk tangan sindiran Saat dia berpikir bahwa penderitanya sudah berakhir Tapi tiba-tiba suara wanita seksi kembali menggema Akura ditempatkan di base pertama Sontak dia terkejutnya bukan main Sedangkan Tokuchi tersenyum jahat di sampingnya Sang komentator membanting mikrofonnya Apa-apaan ini? Apa dia akan terus melempar? Sipatua angkat suara One point relief adalah taktik Tokuchi untuk meningkatkan keuntungannya Tapi tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan Akura di base pertama Karena itu adalah posisi terdekat dari penonton Agar mereka bisa mencemohnya lebih semangat lagi Dan benar saja Cemohan para penonton semakin meledak Mereka serantak menyanyikan lagu Alan Walker yang berjudul Pulang Tentu saja Nyanyian itu ditujukan untuk Akura yang tidak bisa meninggalkan lapangan Hujan cemohan pun tak terelakkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!